Kau benar-benar tahu cara bersembunyi. Neptunus dan Dewa Naga tertawa sinis. Kamu menyanjungku. Qin Fei yang menanggapi dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa panik. Mungkin masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Sekali dia menunjukkan tanda-tanda panik, pihak lain pasti akan menekannya dengan seluruh kekuatan mereka. Sekarang, hanya ada lima kesengsaraan surgawi yang tersisa untuk lima belas artefak ilahi. Asal dia berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Desir. Pada saat ini, Raja dan dua orang lainnya juga tiba di belakang Yu Lao dan yang lainnya. Melihat situasi di depan mereka, mereka bertiga saling memandang. Cahaya terang melintas di mata mereka saat mereka berjalan ke sisi Old Yu dan menatap Qin Fei Yang. Mata mereka juga berkedip dengan cahaya dingin. Raja, Raja Dewa, Paragon, Dewa Naga, dan Dewa Laut semuanya telah tiba. Ada juga Yu Tua dari dinasti tengah, Lu Yun Feng, dan Lu Yun Tian. Kalian semua benar-benar sangat menghargaiku. Qin Fei Yang tertawa. Bukankah namamu Qin Fei Yang juga terkenal di kerajaan ilahi? Di samping itu, untuk bisa membuat kerajaan ilahi mengirimkan begitu banyak penguasa untuk berhadapan denganmu, itu menunjukkan bahwa kau memang orang hebat. Yu Lao mencibir. Namun dalam hatinya, dia tidak percaya. Mereka tidak hanya mengetahui keberadaannya, tetapi mereka juga mengetahui nama Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Rasanya seolah-olah mereka tahu segalanya. Aku hanya pion di alam awan langit. Orang hebat macam apa yang bisa ku jadikan panutan? Sebaliknya, Anda semua adalah tokoh terkenal dan berpengaruh. Sekarang kau harus berurusan dengan pion kecil sepertiku. Bukankah itu merendahkan statusmu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu cukup tajam lidahnya. Mata Yu Lao berkilat dengan niat membunuh. Kamu menyanjungku. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Senior, bisakah Anda menunggu kesengsaraan surgawi mereka berakhir sebelum Anda bergerak? Cuaca yang indah. Sekelompok orang itu tertegun dan menatap ke langit. Cuaca indah macam apa ini? Siapa yang tidak tahu bahwa Voight Lane jarang melihat matahari sepanjang tahun? Tak diragukan lagi. Dia mengulur waktu. Retakan. Diiringi suara guntur, malapetaka surgawi ke-95 pun turun. Kekuatan ilahi yang mengerikan membuat Yu Lao dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka telah melihat senjata Soverein mengalami kesengsaraan sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat 15 senjata ilahi berdaulat mengalami kesengsaraan di waktu yang sama. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya, mengerikan. Jangan buang-buang waktumu dengannya. Dia ingin memberi waktu bagi artefak-artefak suci itu untuk mengatasi kesengsaraan mereka. Neptunus berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Dewa Naga melambaikan tangannya, dan aliran energi asal muncul, berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki yang melesat ke arah Qin Fei Yang. Mengapa kalian memanfaatkan keadaan seseorang yang berbahaya? Bukankah itu perilaku yang sedikit tercelah? Setan dalam bergumam. Tindakan seorang penjahat. Ketika Dewa Naga mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Apakah aku masih perlu bersikap sopan terhadap bajingan kecil ini? Pedang yang dibentuk oleh energi asal menebas ke arah Qin Fei Yang dengan ganas. Kekosongan runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap mata, puluhan juta mil hancur total. Kau sungguh ingin membunuhku. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan mencibir. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan. Di dalam tubuhnya, aliran energi asal menyapu seperti angsa yang terkejut. Melihat aliran energi asal ini, Neptunus tiba-tiba mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kebencian. Inilah energi asalnya. Jika berbagai dewa laut dan ratusan ribu anggota inti kembali tanpa cedera, itu akan sepadan. Namun, setiap orang, iya, makna utama setiap orang telah direnggut. Terus terang saja, aliran energi asal ini ditukar dengan sekumpulan sampah. Menghadapi situasi seperti itu, siapa yang tidak marah? Siapa yang tidak membencinya? Oleh karena itu, dia bahkan tega mencabut urat dan tulang Qin Fei Yang. Ledakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan energi asal berubah menjadi tombak panjang, menghancurkan langit dan bumi saat ia menyerbu ke depan dengan ganas. Dentang. Kedua artefak yang dibentuk oleh energi asal bertabrakan dengan suara logam yang memekakkan telinga, dan aura penghancur berubah menjadi gelombang kemarahan, menyapu ke segala arah. Karena kedua energi asal ini berukuran hampir sama, kekuatan mereka juga sebanding. Apa yang masih kalian berdua pikirkan? Cepatlah dan lakukan. Yu Lao melirik setan dalam dan Lu Ji Ajin. Mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain bukanlah hal yang dilakukan seorang pria sejati. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Anda. Kemarahan Yu Lao tiba-tiba meningkat, dan dia berkata dengan sabar, orang tua ini tahu bahwa kamu memiliki prinsip, tetapi apakah ini saatnya untuk berbicara tentang prinsip? Lu Ji Ajin tidak tergerak. Yu Lao mendesah tak berdaya dan berbalik menatap setan batin. Jangan lihat aku. Prinsip-prinsipnya adalah prinsip saya. Setan dalam tersenyum bangga. Anda. Yu Lao sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia berkata dengan marah, mengapa aku tidak melihatmu bersikap begitu berprinsip di masa lalu. Di masa lalu. Lu Ji Ajin tertegun dan berkata dengan acu tak acu, kalau begitu kamu harus mengingat dengan hati-hati apakah kita pernah menjarah rumah yang terbakar atau memanfaatkan kesulitan orang lain di masa lalu. Yu Lao mengerutkan kening. Setelah memikirkannya baik-baik, tampaknya mereka memang tidak melakukannya. Bahkan setan batin yang sifatnya sombong dan ganas pun tidak pernah mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Mata Raja Dewa berbinar, menatap mereka berdua dan berkata, menurutku, kalian berdua, memang baik untuk berprinsip, tetapi sekarang jelas bukan saatnya untuk bersikap demikian. Itu benar. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus bersikap tidak bermoral. Jika Anda bersikap berprinsip kepada mereka, orang yang akan menderita pada akhirnya pastilah kita. Sang Raja Ilahi dan Sang Maha Pencipta Umat Manusia mengangguk. Dengan perkataan mereka demikian, Yu Lao, Dewa Naga, dan Neptunus pun akan semakin tidak curiga kepada mereka. Dan ketika Raja Ilahi dan dua lainnya berbicara, Neptunus juga terus membujuk mereka. Namun, dari awal hingga akhir, Setan Dalam dan Lu Ji Ajin tidak banyak bergerak, yang membuat Yu Lao dan dua orang lainnya sangat marah. Mengapa mereka membawa dua orang yang tidak patuh ke sini? Yu Lao menatap Kinfei Yang, matanya berkedip-kedip, dan berteriak, Tuhanku, Raja Ilahi, Makhluk Tertinggi, Dewa Naga, Neptunus, ikuti para tetua dan serang bersama. Ledakan. Yu Lao merupakan orang pertama yang mengaktifkan misteri tertinggi. Total ada sembilan misteri tertinggi dari hukum terkuat. Hukum ruang waktu, hukum waktu, hukum kehancuran, hukum melahap, hukum ketiadaan, hukum sebab akibat, hukum kematian, hukum kehidupan, serta hukum cahaya dan kegelapan. Kekuatan ini memang tidak sederhana. Perlu diketahui bahwa kelompok tetua di desa tersebut hanya memahami misteri tertinggi dari delapan misteri tertinggi dari hukum yang terkuat. Dan Yu Lao, kecuali hukum hidup dan mati, telah memahami kesembilan misteri tertinggi dari hukum terkuat. Tidak bisakah kita membahas ini lebih lanjut? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Enyahlah, kau pikir kau siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berdiskusi dengan kami? Dewa Naga meraung. Pedang panjang yang dibentuk oleh kekuatan asal sekali lagi menyerang Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, misteri tertinggi telah diaktifkan. Neptunus juga menyerang pada saat yang sama. Keduanya telah memahami delapan misteri tertinggi. Adegan ini membuat Raja Naga dan dua orang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Delapan misteri tertinggi dari hukum terkuat. Ini adalah level yang lebih kuat dari mereka karena mereka hanya menguasai tujuh misteri tertinggi dari hukum terkuat. Namun itu bukan inti persoalannya. Intinya adalah mereka sangat paham tentang bakat Neptunus dan Dewa Naga. Mustahil untuk melampaui mereka. Itu pasti warisan yang diberikan oleh yang berdaulat. Hal ini membuat mereka merasa sangat tidak seimbang dalam hati mereka. Meskipun sang penguasa juga telah menganugerahkan mereka warisan, warisan yang diberikan adalah misteri tertinggi yang telah mereka pahami. Karena mereka telah memahami misteri tertinggi, tentu saja mereka tidak bisa lagi menggabungkannya dan hanya bisa memberikannya kepada orang lain. Di masa lalu, mereka tidak terlalu memikirkannya dan mengira bahwa sang Raja tidak melakukannya dengan sengaja. Tetapi sekarang setelah mereka melihat ke belakang, sang penguasa pasti melakukannya dengan sengaja untuk menekan mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin marah perasaan mereka. Permusuhan di antara alis mereka pun menjadi semakin intens. Yulau dan dua orang lainnya juga menyadari permusuhan dari ketiga orang itu, tetapi mereka tidak mengaitkannya dengan diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa permusuhan dari ketiga orang itu ditujukan pada Qin Fei Yang. Tetapi Qin Fei Yang merasakan permusuhan ketiganya dan sangat menyadarinya. Dia segera mengirimkan suaranya kepada ketiganya, kalian bertiga, jangan gegabuh. Kecuali benar-benar diperlukan, jangan ungkapkan hubungan kita. Jangan khawatir. Masalah sekecil itu tidak akan membuat kita kehilangan akal. Tetapi sekarang, bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah yang ada? Sang Raja berkata dalam hati. Jangan khawatirkan aku, serang saja. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya. Oke. Ketiganya diam-diam setuju. Mereka juga mengaktifkan makna tertinggi mereka dan menyerang Qin Fei Yang. Haruskah kau memaksaku untuk bergerak? Mata Qin Fei Yang bersinar dengan cahaya dingin. Ledakan. Misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian, misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian, dan enam misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian langsung muncul. Kehendak surga yang mengerikan meletus. Saat dia melambaikan tangannya, pedang panjang yang dibentuk oleh energi asal menyerang energi asal Dewanaga. Misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian dan enam misteri tertinggi menyerang misteri tertinggi Yu Lao dan empat lainnya. Disertai dengan ledakan keras, kedua misteri tertinggi bertabrakan dengan kedua misteri tertinggi, meletus dengan ora kehancuran yang mengerikan. Kedua misteri tertinggi masih berimbang. Tapi misteri terbesar. Qin Fei Yang memperoleh kemenangan telak. Karena keenam misteri tertinggi masing-masing dapat bertarung satu lawan enam. Misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian lebih kuat daripada enam misteri tertinggi. Dengan tingkat kehendak surgawi yang sama, misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian dapat bersaing dengan dua belas misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Raja, Raja Dewa, Zizun, Yu Lao, Neptunus, dan Dewanaga, kelimanya jika digabungkan hanya memiliki 39 misteri tertinggi. Jadi, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan Qin Fei Yang saat ini. Tentu saja. Sang Raja dan dua orang lainnya tidak menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jejak Ras Dewa, 3000 Inkarnasi, Pedang Iman, jika mereka mengeluarkan semua cara ini, Qin Fei Yang hanya bisa dipukuli. Bagaimanapun, 3000 Inkarnasinya masih harus membantunya melewati kesengsaraan itu. Akan tetapi meski begitu, Tetua Yu masih tercengang menontonnya. Ini adalah kehendak surgawi dari anak ini. Dia sudah lama mendengar bahwa Qin Fei Yang telah menyatukan dua kehendak surgawi dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan Neptunus dan yang lainnya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia melihatnya, itu memang layak untuk reputasinya. Kalau pertarungan satu lawan satu, di antara mereka berenam, tidak ada yang bisa menandingi bocah ini. Raja Dewa, Raja, Zizun, berhentilah menyembunyikan kartu truf kalian. Jejak darah menetes dari sudut mulut Neptunus saat dia menatap Raja dan dua orang lainnya lalu meraung. Ketiganya saling berpandangan. Wah! 3000 Inkarnasi muncul. Jejak ras dewa telah diaktifkan. Disertai ledakan keras, pedang iman pun muncul entah dari mana. Ketika ketiga cara utama ini muncul, mata Qin Fei Yang juga menunjukkan jejak keseriusan. Dia pun merasa sangat tidak berdaya dalam hatinya. Mengapa setiap kali dia melewati masa kesusahan besar selalu terjadi keributan dan badai? Tidak bisakah mereka membiarkannya bersantai sedikit? 4.192 Pertama kali, ketika dia memahami hukum kehidupan dan kematian, Raja, Dewa Surgawiji, Raja Dewa, dan para tertinggi ras manusia secara pribadi pergi ke alam awan langit dan hampir memusnahkan mereka. Kedua kalinya. Karena kedatangan kehendak langit yang kedua, situasi yang dihadapinya di Kerajaan Ilahi menjadi lebih berbahaya karena harus menghadapi pengepungan lima ras utama. Meskipun pada akhirnya dia berhasil, alam kura-kura hitam juga hancur. Ketiga kalinya, yaitu saat ini. Dia tidak hanya harus menghadapi lima raksasa, tetapi dia juga harus menghadapi Yu Lao dari dinasti tengah. Untungnya, setan dalam dan Lu Jiajin tidak bergerak, jika tidak, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Retakan. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi yang ke-97 terjadi. Qin Fei Yang, besiaplah. Sang Raja Dewa berteriak. Tujuh niat utama muncul, dan di bawah dukungan tanda ras dewa, kekuatan suci yang mereka pancarkan beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Tiga ribu inkarnasi Sang Raja juga mengaktifkan niat tertinggi mereka. Jumlahnya 21 ribu. Pedang Iman juga memancarkan cahaya tajam yang dapat menghancurkan dunia. Salah satu kartu truf manapun cukup untuk menantang surga. Belum lagi sekarang, tiga kartu truf datang secara bersamaan. Pada saat ini, tanpa tiga ribu inkarnasi, tidak ada cara untuk mengatasinya. Ledakan. Seperti yang diharapkan. Menghadapi cara terkuat dari raja dan dua orang lainnya, Qin Fei Yang tidak dapat menghalanginya dengan kekuatannya sendiri. Baik itu maksud utama dari hukum kehidupan dan kematian maupun enam maksud utama, semuanya runtuh. Aduh. Setegup darah naga berwarna ungu emas menyembur keluar. Akan sangat hebat jika anak ini bisa tunduk pada klan naga ilahi ungu emas. Sang Raja Mendesah. Jika kita benar-benar dapat menaklukkannya, dia akan menjadi bintang keberuntungan kerajaan ilahi. Tapi sayangnya, Yu Lao menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan niat membunuh melonjak di matanya saat dia berteriak, mari kita akhiri ini dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Sang Raja dan dua orang lainnya melambaikan tangan mereka dan pedang iman serta niat tertinggi yang memenuhi langit segera berubah menjadi hujan deras, menenggelamkan langit saat ia meraung ke arah Qin Fei Yang. Rasa bahaya yang mematikan melanda tempat itu. Itu benar. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Bagaimana dia bisa melupakan leluhur iblis? Orang ini juga memiliki 3000 inkarnasi dan telah menggabungkan satu atau dua kedalaman hukum tertinggi. Meskipun dia belum dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tidak akan menjadi masalah baginya untuk membantu 15 artefak ilahi yang menentang surga melampaui kesengsaraan. Namun, dalam hal itu, itu sama saja dengan mengungkap kekuatan leluhur iblis terlebih dahulu. Dia ingin menggunakan 3000 avatar leluhur iblis sebagai kartu truf. Begitu dia memahami kehendak dao surgawi, dia akan mampu mengejutkan Neptunus dan kelompoknya. Pada saat ini, berbagai pikiran terlintas dalam benak Qin Fei Yang. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya. Serigala bermata putih, lunatic, longkin, dan pedang ajaib berkobar muncul. Aku pergi. Melihat pedang iman dan puluhan ribu misteri tertinggi yang menyerbu ke arah mereka, semua ekspresi mereka berubah secara drastis. Kakak senior, serigala bermata putih, Qin kecil, pedang ajaib, bantu aku mengatasi kesengsaraan. 3000 klon, bunuh musuh bersamaku. Qin Fei Yang berbicara. Dia melangkah maju, dan auranya menyebar ke segala arah. 3000 klon yang membantu mengatasi kesengsaraan juga segera bergegas di belakang Qin Fei Yang. Bantuan untuk mengatasi kesengsaraan. Orang Dila dan dua orang lainnya tercengang. Mereka mengangkat kepala untuk melihat kesengsaraan surgawi, dan wajah mereka tidak bisa tidak menjadi pucat. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menahan kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Kita hanya perlu menundanya. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh. Selama mereka mengalahkan raja, raja dewa, dan supremasi ras manusia, mereka bertiga akan mampu menghadapi Yulao, Neptunus, dan Dewa Naga. Baiklah. Si Gila mengangguk. Ledakan. Enam misteri tertinggi muncul, dan kehendak dao surgawi meletus. Apa? Dia juga memahami kehendak dao surgawi dengan begitu cepat. Ekspresi Neptunus dan Dewa Naga berubah drastis. Bukankah ini agak terlalu cepat? Bahkan jika orang-orang ini merampas misteri tertinggi dari Skyrock, berbagai dewa laut, dan ratusan ribu anggota inti klan laut, mustahil bagi lunatik untuk mengintegrasikan misteri tertinggi ini secepat itu. Hanya ada satu penjelasan, lunatik memiliki warisan sebelumnya. Tetapi bukankah mereka mengatakan bahwa alam awan langit bahkan tidak memiliki miniatur hukum? Bagaimana mungkin ada warisan misteri tertinggi hukum yang terkuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya raja dan dua orang lainnya yang tahu alasannya. Namun mereka pasti tidak akan mengatakannya keras-keras. Dalam sekejap mata, dengan dirilisnya tiga ribu klon, kekuatan Kinfei yang tidak diragukan lagi meroket. Ledakan. Tidak ada waktu terbuang. Misteri tertinggi dan kemauan Dao Surgawi langsung terkuat. Tempat ini tiba-tiba diselimuti aura yang menakutkan. Pada saat ini, entah itu Yulao, Neptunus, atau Dewa Naga, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke jurang keputusasaan. Inilah kekuatan tempur Kinfei yang yang sebenarnya. Setelah tiga ribu klon menyerang, siapa yang bisa bersaing? Bahkan tiga ribu klon milik raja, jejak keras dewa milik Raja Ilahi, dan pedang iman milik keras manusia semuanya sekecil semut saat ini. Karena. Baik itu kerajaan hidup dan mati ataupun dua kehendak Dao Surgawi, semuanya merupakan cara yang tidak dapat ditandingi. Gemuruh. Disertai serangkaian suara keras yang mengguncang bumi, pedang iman, Raja Ilahi, dan misteri tertinggi raja semuanya hancur berkeping-keping. Tidak bagus. Mereka bertiga mengalami perubahan ekspresi. Sejujurnya, kekuatan Qin Fei Yang saat ini sangat mengerikan bahkan bagi mereka. Kala itu di alam awan langit, meskipun Qin Fei Yang telah memahami misteri tertinggi hukum kehidupan dan kematian, misteri tertinggi lainnya yang terkuat hanyalah hukum sebab akibat, hukum kematian, dan hukum kehidupan. Tapi sekarang, misteri tertinggi dari misteri tertinggi yang terkuat telah mencapai enam. Hal yang paling penting adalah, dia juga menguasai dua keinginan Dao Surgawi. Dua keinginan Dao Surgawi, ini adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Kemungkinan besar sekarang. Hanya dengan kekuatan Qin Fei Yang saja, sudah cukup untuk menghancurkan tiga ras utama mereka. Itu sungguh luar biasa kuatnya. Awalnya, Raja dan kedua orang lainnya dapat menghindarinya. Tetapi mereka tahu bahwa jika mereka menghindarinya sekarang, mereka harus menyerang Qin Fei Yang nanti. Mereka tidak ingin menyerang sejak awal. Bukankah ini sama saja dengan melawan rakyatnya sendiri? Jadi, mereka hanya berpura-pura panik dan tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan langsung diserang. Tubuh mereka hancur di tempat. Bahkan lebih dari separuh jiwa mereka hancur. Cepat dan selamatkan mereka. Melihat ketiga orang itu dalam bahaya, Yu Lao buru-buru menatap Dewa Naga dan meraung. Dewa Naga agak enggan. Akan lebih baik jika ketiganya mati. Namun, karena dihadapan Yu Lao, dia tidak berani mempunyai pikiran apapun. Saat dia melambaikan tangannya, pedang panjang yang dibentuk oleh energi asal itu melepaskan energi asal Qin Fei Yang dengan suara berdenting. Kemudian, pedang itu melesat ke arah raja dan dua jiwa lainnya yang tersisa dengan kecepatan kilat dan melindungi mereka. Cepat. Pada saat yang sama, raungan cemas frenzy terdengar. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat, dan wajahnya langsung berubah. Pada saat ini, serigala bermata putih, frenzy, Long Kin, dan pedang ajaib berkobar juga menghadapi ancaman kematian secara langsung. Kesengsaraan surgawi terhadap 15 artefak ilahi benar-benar bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Bahkan Long Kin telah mengeluarkan pedang malaikat, tetapi efeknya sangat minimal. Kekuatan guntur yang mengerikan menyapu ke segala arah. Frenzy dan ultimate misteri semilik dua orang lainnya hancur di tempat seperti kayu busuk. Pedang malaikat dan pedang sihir berkobar, sebagai senjata ilahi dominator menengah, juga hancur. Melihat mereka akan ditenggelamkan oleh kesengsaraan surgawi, Qin Fei Yang buru-buru menatap 3000 inkarnasi dan berteriak, cepat dan bantu. 3000 inkarnasi segera berbalik, mengaktifkan misteri tertinggi mereka, dan bergegas mendekat. Namun mereka masih terlambat selangkah. Frenzy dan dua orang lainnya tenggelam oleh kesengsaraan surgawi, dan tubuh mereka langsung hancur. Kedua senjata ilahi dominator menengah juga hancur total dan terkoyak. Namun untungnya, saat 3000 inkarnasi itu tiba, mereka belum hancur. Mereka segera melindungi tiga jiwa yang tersisa, pedang malaikat yang rusak dan pedang sihir yang membara. Pada saat yang sama, Yulao memandangi sisa-sisa jiwa raja dan dua orang lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Namun kini, kami telah kehilangan kekuatan tempur kami. Selanjutnya, kami hanya bisa mengandalkan kalian. Harus diakui bahwa raja dan dua orang lainnya adalah ahli dalam akting. Tidak ada cacat sama sekali. Jangan khawatir. Kami akan membalas dendam untuk kalian nanti. Yulao menghibur mereka dan menatap Kinfei Yang. Dia melirik sisa-sisa jiwa Frenzy dan dua lainnya dan mencibir, meskipun kalian telah melukai raja dan dua lainnya dengan parah, rekan-rekan kalian juga telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Kinfei Yang tertegun dan bertanya sambil tersenyum, lalu, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapi kemarahan kami sendirian. Yulao tertawa. Kinfei Yang menatap mereka satu persatu dan menggelengkan kepalanya. Tanpa raja dewa, raja, dan penguasa tertinggi ras manusia, apakah menurutmu beberapa dari kalian layak menjadi lawanku? Haha. Cukup sombong. Setan dalam diri tertawa. Kinfei Yang mendongat dan berkata dengan nada bercanda, ku dengar kau juga sangat sombong. Begitu kau keluar dari dinasti tengah, kau pergi ke gunung tertinggi dan pulau surgawi dan mengalahkan para elit dari tiga ras. Apakah sampah itu pantas disebut elit? Setan dalam diri tidak peduli. Kami memiliki pendapat yang sama tentang hal ini. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Saat dia melambaikan tangannya, sisa-sisa jiwa dari ketiganya dan dua senjata ilahi menghilang tanpa jejak. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu dengannya? Cepat dan bunuh dia. Yulao meraung. Apa terburu-buru? Hanya ada satu kesengsaraan surgawi yang tersisa. Setan dalam meliriknya dan berkata. Tetuayu meniup jenggotnya dan melotot. Apakah mereka benar-benar harus menunggu hingga pihak lain menyelesaikan kesengsaraan surgawi? Memang bagus untuk bersikap bermoral, tetapi tidak bisakah mereka mempertimbangkan situasinya. Retakan. Ledakan. Kesengsaraan surgawi ke-99 akhirnya tiba. Semua orang tahu. Kekuatan kesengsaraan surgawi terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan sebelumnya. Sekarang. Kesengsaraan surgawi terakhir dari 15 senjata ilahi tiba pada saat yang sama. Adegan macam apa ini? Meskipun tidak sekuat kesengsaraan surgawi Qin Fei Yang, kekuatannya membuat Qin Fei Yang, Yulao, dan yang lainnya merasakan bahaya kematian. Dewa naga buru-buru melambaikan tangannya, dan kekuatan asalnya berubah menjadi perisai di depannya. Dia takut dia akan terpengaruh. Tiga ribu inkarnasi tidak berani ceroboh. Puluhan ribu niat tertinggi membubung ke udara dan membentuk dinding perisai tebal di atas 15 senjata ilahi. Ledakan. 15 kesengsaraan surgawi terjadi. Lebih dari setengah ultimate intent hancur di tempat. Ini adalah kekuatan dari 15 kesengsaraan surgawi. Itu tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Aura yang melonjak menyapu ke segala arah. Melihat niat utama hancur, 15 senjata ilahi tak dapat menahan rasa gugup. Begitu banyak ultimate intent, jangan sampai tidak bisa menghalanginya. Dan sekarang, mereka tinggal selangkah lagi untuk berhasil berevolusi menjadi senjata ilahi. Jangan gagal di langkah terakhir. Akhirnya, 15 kesengsaraan surgawi berangsur-angsur menghilang. Awan-awan kesengsaraan juga cepat surut dan digantikan oleh awan-awan emas yang membawa keberuntungan. Haha! 15 senjata ilahi bermandikan cahaya kemasan dan berteriak penuh semangat. 4193. Di antara artefak dewa ini, selain kapak dan pedang dewa Phoenix Putih, artefak dewa lainnya telah memilih mengikuti Qin Fei Yang di masa lalu sehingga mereka dapat berevolusi menjadi artefak dewa yang berdaulat. Sekarang setelah mereka akhirnya berhasil, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Adapun kapaknya, pedang ilahi Phoenix Putih. Kapak itu adalah senjata ilahi teratai api. Pedang ilahi Phoenix Putih juga merupakan senjata ilahi teratai api. Tetua Huo memberikannya kepadanya untuk membela diri. Oleh karena itu, keduanya harus diperlakukan secara berbeda. Akhirnya berakhir. Bibir Qin Fei Yang melengkung membentuk senyum. Dia harus berterima kasih kepada setan batin dan sepupu besar atas ini. Kalau saja mereka tidak menunjukkan belas kasihan, akan lebih sulit bagi senjata ilahi ini untuk berhasil melewati kesengsaraan itu. Sebab jika mereka berdua menyerang, dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun leluhur iblis, meskipun dia memiliki tiga ribu klon, dia mungkin tidak akan mampu menghalangi kesengsaraan terakhir dari lima belas senjata ilahi. Dentang. Ledakan. Setelah pembaptisan terakhir, kelima belas senjata ilahi berhasil berevolusi. Qin Fei Yang, kami di sini untuk membantumu. Beraninya kau memprovokasi kami, kau sedang mencari kematian. Ya, ya, ya. Potong-potong bajingan tua ini menjadi beberapa bagian dan berikan pada anjing. Langsung. Mereka bergegas ke sisi Qin Fei Yang dan berteriak. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Senjata ilahi ini terlalu arogan. Apakah mereka mengira bahwa mereka dapat melawan orang-orang setingkat ini hanya karena mereka telah berevolusi menjadi senjata penguasa? Sungguh lelucon. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka paling-paling hanya bisa melawan mereka yang tidak memiliki kehendak langit. Para ahli seperti Yulao, Neptune, dan Dewa Naga dapat menghancurkan mereka dengan lambayan tangan. Untuk melawan para ahli dengan kehendak surga, mereka membutuhkan senjata penguasa yang bermutu tinggi. Senjata Soverein tingkat menengah masih jauh dari cukup. Senjata Soverein tingkat menengah hanya setara dengan 10 senjata Soverein tingkat rendah. Dan seorang ahli dengan kehendak surga akan memiliki setidaknya 6 hukum pamungkas. Ditambah dengan penguatan kehendak surga, mereka akan melampaui batas senjata penguasa tingkat menengah. Pendeknya. Senjata kedaulatan tingkat rendah dapat menghancurkan siapapun yang tidak memiliki kedalaman tertinggi. Senjata ilahi dominator tingkat menengah dapat menyapu siapapun yang belum memahami kehendak dao surgawi. Senjata penguasa tingkat tinggi dapat menyapu siapapun yang mengendalikan kehendak dao surgawi. Tentu saja. Bahkan senjata penguasa tingkat tinggi pun tidak akan cukup untuk menghadapi 3000 inkarnasi, tubuh sejati raja iblis, dan pedang iman. Namun, hinaan dan hinaan yang ditujukan pada Yulao, Neptunus, dan Dewa Naga terdengar cukup bagus. Kemudian, dia menatap Yulao dan dua orang lainnya. Wajahnya gelap dan urat-uratnya menonjol. Beraninya selusin senjata dominator tingkat rendah menantang mereka. Yulao menoleh untuk melihat ke arah iblis dalam dan luji ajin. Bisakah kalian bergerak sekarang? Keduanya saling memandang dan melangkah maju. Bunuh mereka. Tidak. Jangan bunuh mereka. Biarkan mereka hidup. Aku ingin menyiksa mereka dan membiarkan mereka merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yulao dipenuhi kebencian. Sejak dia datang keempat benua besar, dia telah dipermainkan oleh Qin Fei Yang. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga penghinaan terhadap martabatnya. Jadi dalam hatinya, dia membenci Qin Fei Yang sampai ke tulang. Bahkan Yulao seperti ini, apalagi Dewa Naga dan Neptunus. Di sisi lain, Raja Ilahi dan dua orang lainnya cukup khawatir. Beranikah kau menantang Qin Fei Yang hanya dengan kalian berdua yang tidak tahu bedanya hidup dan mati. 15 senjata dominator menjadi arogan lagi. Hah! Para setan dalam dan Lu Ji Ajin tercengang. Qin Fei Yang juga memandang mereka dengan aneh. Bahkan setan dalam dan sepupu besar berani bertarung. Berani saya bertanya, dari mana Anda meminjam keberanian seekor macan tutul? Mereka sungguh arogan, sampai-sampai tidak bisa kembali lagi. Baiklah. Mari kita beri orang-orang ini pelajaran yang akan mereka ingat. Qin Fei Yang berkata, mereka hanya dua orang muda. Mereka jelas tidak sekuat itu. Pergi dan bantu aku membunuh mereka. Tidak masalah. Senjata dominator merespons dan segera menyerang ke arah setan dalam dan Lu Ji Ajin dengan arogan. Menarik. Bibir iblis dalam melengkung sedikit. Ledakan. Enam hukum tertinggi muncul, dan kehendak jalan agung meletus. Apa-apaan. Senjata dominator terkejut. Ini namanya gak kuat gitu ya. Sementara mereka tertegun, enam hukum tertinggi telah tiba di depan mereka. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan pulih sepenuhnya dalam sekejap. Kekuatan ilahi bergemuruh ke segala arah. Tak perlu dikatakan, kekuatan gabungan dari lima belas senjata dominator memang sedikit menakutkan. Kembali di alam awan langit, bahkan kaum naga, kaum feng, dan kaum kirin hanya memiliki paling banyak sepuluh senjata dominator. Jika saat itu, lima belas senjata dominator sudah cukup untuk membunuh para dewa. Tapi sekarang, dihadapkan dengan enam hukum tertinggi iblis dalam, lima belas senjata dominator bagaikan prajurit yang kalah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dengan suara keras, retakan pun muncul di tubuhnya dan sesaat kemudian, dia tercabik-cabik. Sangat kuat. Sekelompok senjata dominator berlari ke sisi Kinfei yang seolah-olah mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka telah mengasingkan diri di tanah asal, jadi mereka masih belum terbiasa dengan kehendak jalan agung. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa meskipun pihak lain telah menguasai enam hukum tertinggi, mereka masih bisa bertarung. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah. Sedikit yang mereka tahu. Kehendak Jalan Agung dapat meningkatkan kekuatan hukum tertinggi sebanyak enam kali lipat. Dengan kata lain. Dengan dukungan Kehendak Jalan Agung, apapun hukum utamanya, ia dapat melawan enam kekuatan sekaligus. Apakah kamu masih sombong? Wajah Kinfei yang penuh dengan ejekan. Staff tujuh bintang tertegun sejenak, lalu segera bereaksi dan berkata dengan marah, Bajingan, kamu melakukan ini dengan sengaja. Senjata dominator lainnya juga mengeluh. Saya menggunakan kesempatan ini untuk memberi kalian semua pelajaran. Lawan kita kini telah jauh melampaui musuh kita di dunia kuno dan alam awan langit. Senjata dominator tingkat rendah seperti kalian tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran kita sama sekali, jadi jangan sombong dan teruslah bekerja keras. Selama kalian semua berevolusi menjadi senjata dominator tingkat tinggi, kalian akan benar-benar tak terkalahkan. Kata Kinfei yang. Musuh yang telah lama melampaui dunia kuno dan alam awan langit. Kalau begitu, bukankah tidak ada gunanya bagi kita untuk bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengembangkan senjata dominator tingkat rendah. Senjata dominator tercengang. Kinfei yang tersenyum pahit. Tampaknya jantung senjata dominator ini telah terkena. Dia menghibur mereka, bagaimana mungkin itu tidak berarti. Jika Anda tidak berevolusi menjadi senjata dominator tingkat rendah terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa berevolusi menjadi senjata dominator tingkat menengah dan tingkat tinggi. Itu benar. Staff tujuh bintang bergumam. Makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, dan jalan harus ditempuh selangkah demi selangkah. Jangan terburu-buru. Kinfei yang tersenyum sedikit. Baiklah. Kalian berdua bajingan kecil, jangan terburu-buru untuk merasa bangga. Tunggu sampai kami berevolusi menjadi senjata dominator tingkat tinggi, baru kami akan membalas dendam padamu. Tongkat tujuh bintang meraung ke arah setan batin. Mulut setan dalam berkedut. Mengapa senjata dominator di sekitar Kinfei yang seperti ini? Mereka tampaknya pantas dipukuli. Kinfei yang tersenyum tak berdaya. Menyelesaikan masalah dengan setan dalam. Jangankan berevolusi menjadi senjata dominator tingkat tinggi, bahkan jika mereka berevolusi ke tingkat puncak, mereka tetap tidak akan sebanding dengan inner demons. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan mengirim kelompok senjata dominator kembali ke alam kura-kura hitam, sehingga mereka tidak akan terus mempermalukan diri mereka di luar. Lu Jiajin menatap Kinfei yang dan tersenyum tipis, kamu telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Kamu juga harus melakukan hal yang sama. Kinfei yang tersenyum tipis dan menarik energi asal yang mengambang di samping. Ya, sejak kami mendengar tentang Anda, kami selalu ingin bertemu dengan Anda. Lu Jiajin mengangguk. Kenapa kamu masih mobrol? Neptunus mengerutkan kening. Jangan khawatir tentang mereka, yang penting mereka bisa bertarung. Yu Lao melambaikan tangannya. Mereka tidak mendengar makna tersembunyi dalam percakapan ini. Di mata Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga, Kinfei yang dan dua lainnya telah lama menantikan pertempuran ini. Namun pada kenyataannya, mereka bertiga berharap dapat bertemu lagi setelah berpisah selama bertahun-tahun. Lu Jiajin melirik Yu Lao dan dua orang lainnya, lalu menatap Kinfei yang dan tersenyum tipis. Beberapa orang sudah tidak sabar. Ayo cepat mulai, jangan mengecewakanku. Itulah harapan seorang kakak kepada adiknya. Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kinfei yang maju selangkah dan melayangkan pukulan ke arah Lu Jiajin. Kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Karena orang yang paling ingin bertarung denganmu adalah aku. Para setan dalam tertawa dan melangkah maju, menghalangi di depan Lu Jiajin dan meninju Kinfei yang. Ledakan. Kedua tinju itu beradu dengan suara dentuman keras. Gelombang udara yang mengerikan segera bergulir ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Lu Jiajin tersenyum tak berdaya dan hanya bisa mundur ke samping. Memang, setelah bertahun-tahun, sebagai setan dalam Kinfei yang, mereka pasti ingin menjadi orang pertama yang merasakan kekuatan tubuh aslinya. Tapi sekarang, apakah setan dalam diri lebih kuat? Atau apakah tubuh asli Kinfei yang lebih kuat? Itu sungguh mengasihkan. Pada saat yang sama, alam penyu hitam, tubuh sigila, serigala bermata putih, dan longkin semuanya telah direkonstruksi. Tentu saja, ini semua berkat Putri Duyung. Tanpa mata kehidupan, bahkan dengan hukum kehidupan, akan memakan waktu lama. Tongkat tujuh bintang sudah masuk, mengapa Kintua belum masuk? Mungkinkah dia sedang bertarung dengan iblis dalam dan Lu Jiajin di luar? Sigila terkejut. Itu mungkin. Serigala bermata putih mengangguk. Di sampingnya, Putri Duyung juga ada di sana. Mendengar ini, sedikit kekhawatiran tampak di wajahnya. Sigila memutar bola matanya dan berkata, pertempuran yang hebat sekali, kita pasti tidak boleh melewatkannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat setan batin dan Lu Jiajin dengan matanya sendiri. Jadi dia sangat penasaran dengan kekuatan keduanya. Omong kosong. Bagaimana kita bisa melewatkan pertempuran mereka? Teratai api, cepat kemari. Serigala bermata putih meraung. Mereka saling membunuh, tidakkah kamu seharusnya khawatir? Mengapa kalian semua begitu bersemangat? Longkin menatap keduanya dengan kaget. Kamu tidak berperasaan. Khawatir tentang mereka. Sudahlah, jangan khawatir tentang hal ini. Mereka tahu batas kemampuan mereka lebih dari siapapun. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Desir. Sebelum suaranya menghilang, teratai api muncul di halaman dan bertanya dengan curiga, ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Serigala bermata putih terkekeh dan berkata, tidak ada yang serius, aku hanya ingin menyaksikan pertarungan antara Qin, si kecil dan iblis batin serta sepupu besar. Mereka sedang bertarung. Teratai api tertegun dan dengan cepat melambaikan tangannya. Kekosongan di depannya terdistorsi, dan pemandangan di luar perlahan muncul. Mereka memang sedang bertarung. Melihat adegan di mana Qin, yang dan iblis batin berada dalam kebuntuan dengan tinju mereka yang saling beradu, mata Serigala bermata putih dan si gila berbinar. Kursi dan masing-masing mengeluarkan sebotol anggur, minum sambil menonton pertempuran. Adegan ini membuat Putri Duyung, teratai api, dan Long Qin terdiam. Jika Qin Fei yang melihat sikap mereka saat ini, dia pasti akan mengatakan bahwa mereka adalah teman yang ceroboh. Lebih-lebih lagi. Dengan teriakan Serigala bermata putih sebelumnya, orang-orang lain di tanah iblis juga berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, jadi mereka semua bergegas satu demi satu. Setan batin. Long Chen menatap dua orang dalam gambar itu, matanya sedikit berkedip, dan berkata sambil tersenyum, Kiner, buatkan aku sepoci teh, aku ingin melihatnya dengan jelas. Apa? Wajah Long Qin menegang, seseorang yang lebih keterlaluan datang. Intinya adalah bahwa orang ini adalah saudara laki-lakinya. 4194. Tanah kehampaan. Angin menderu, dan aura mengerikan menyelimuti segala arah. Qin Fei yang dan para iblis batin berdiri tegak di langit, pakaian dan rambut panjang mereka berkibar tertiup angin. Dua tinju saling beradu, dan kekuatan tak terlihat terus berbenturan, meletus dengan kekuatan mengerikan. Tubuh fisik dan kekuatanmu tidak buruk. Setan dalam diri tertawa. Sama denganmu. Sudut mulut Qin Fei yang juga terangkat membentuk senyuman. Saat suara mereka jatuh, keduanya menarik tinjunya secara bersamaan dan saling menyerang lagi. Baik dari segi kesadaran bertempur maupun sarana yang mereka miliki, mereka tidak kalah satu sama lain sedikitpun. Pertarungan sengit akan segera terjadi. Sosok mereka saling terkait secepat kilat dan hampir mustahil untuk melihat sosok mereka. Suara tabrakan itu memekakkan telinga. Perlahan-lahan. Keduanya membunuh dan keluar dari negeri kehampaan. Kemana pun mereka pergi, kekuatan ilahi bergemuruh, langit runtuh, dan bumi retak. Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Yu Lao dan yang lainnya mengikuti Qin Fei yang dan iblis dalam. Melihat pemandangan ini, penguasa tertinggi ras manusia langsung berteriak cemas. Dengan kekuatan tempur keduanya, begitu mereka membunuh orang dan berhasil masuk ke kota terdekat, pasti akan terjadi adegan darah mengalir seperti sungai. Sebagai pemimpin tertinggi ras manusia, tentu saja dia tidak tega melihat hal ini terjadi. Suaranya bagaikan lonceng, dan saat terdengar di telinga Qin Fei yang dan para iblis batin, mereka pun ketakutan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membunuh jalan keluar dari tanah kehampaan. Sambil menatap binatang buas yang berlarian panik di kejauhan, keduanya saling menatap dan dengan tegas melesat ke langit, melesat menuju langit dan menuju galaksi. Aura mengerikan segera menyebar di bima sakti. Langit berbintang bergetar. Bintang-bintang di kejauhan bergoyang seperti dedaunan tertiup angin. Bima sakti yang membentang sejauh mata memandang tidak diragukan lagi merupakan medan perang terbaik. Sekalipun mereka bertempur sampai langit menjadi gelap, mereka tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Keributannya sangat besar. Tidak lama setelah itu, orang-orang dari semua ras utama mendengar berita itu dan bergegas datang, semua ingin memasuki galaksi untuk menyaksikan pertempuran. Namun pintu masuk ke galaksi itu disegel oleh Lu Ji Ajin, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk. Bahkan supremasi dan dewa binatang hanya bisa berdiri di luar galaksi. Namun, bahkan meskipun pintu masuk ke galaksi disegel, semua orang masih bisa merasakan fluktuasi pertempuran yang mengerikan. Banyak di antara mereka merasakan ketakutan yang amat dalam di lubuk hatinya. Monster macam apa orang-orang muda ini? Kekuatan dan kemampuannya bahkan lebih menakutkan daripada generasi tua. Di dalam galaksi, Qin Fei Yang dan para iblis dalam telah memasuki kedalaman bima sakti. Bentrokan kekuatan dan kekuatan ilahi menyebabkan langit berbintang runtuh dengan keras, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Keduanya mengalami luka-luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh mereka dan berlumuran darah. Darah Qin Fei Yang adalah darah naga ungu emas. Darah iblis dalam tidak ada bedanya dengan darah manusia biasa, tetapi mengandung aura pembunuh yang mengejutkan. Setiap tetes darah memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Namun, meski luka-luka mereka terus memburuk, semangat juang mereka tetap tinggi. Sudah berapa tahun berlalu sejak mereka berpisah. Mereka bahkan tidak dapat mengingatnya, tetapi kerinduan mereka satu sama lain tidak pernah berubah. Di mata orang luar, pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati. Hanya mereka yang tahu arti sebenarnya dari pertempuran ini. Apakah kamu sudah selesai pemanasan? Sekarang saatnya untuk serius. Setan-setan dalam batin tertawa sinis. Aku sudah melakukan pemanasan. Bukankah aku sedang menjagamu? Mata Qin Fei Yang berkedip dengan cahaya dingin. Haha. Benar saja, kau gila sekali. Tapi sayangnya kali ini kamu bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih gila darimu. Para iblis batin menengadah ke langit dan meraung. Misteri utama dari berbagai hukum utama muncul. Totalnya enam. Kehendak Dao Surgawi mengguncang semua arah. Sekalipun anda gila, anda tetap perlu punya modal. Qin Fei Yang melangkah maju. Misteri utama dari enam hukum utama langsung muncul di langit, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat mereka menyerang ke depan. Ledakan. Disertai ledakan keras, dua belas misteri pamungkas itu bertabrakan dan meletus dengan kekuatan dahsyat yang dahsyat. Hanya itu saja. Mata Qin Fei Yang bagaikan obor, memperlihatkan ketajamannya. Saat ini, dia hanya mengaktifkan satu keinginan Dao Surgawi. Jika kedua keinginan Dao Surgawi diaktifkan, bahkan setan batin akan hancur. Haha. Setan dalam tertawa terbahak-bahak. Dia sudah lama mengetahui kekuatan Qin Fei Yang. Namun, bahkan jika Qin Fei Yang telah menguasai 3000 inkarnasi dan misteri utama hukum kehidupan dan kematian, dia masih memiliki cukup kepercayaan diri. Adapun mata surga. Dalam pertarungan satu lawan satu, itu tidak akan memainkan peran apapun. Karena mata langit harus meniru misteri utama Dao Surgawi, kecepatannya cukup lambat. Selama periode replikasi, selama seseorang memiliki cara yang kuat, seseorang dapat menghentikannya dengan paksa. Oleh karena itu, di mata para iblis dalam, cara yang dilakukan Qin Fei Yang hanyalah kehendak Dao Surgawi, hukum kehidupan dan kematian, serta 3000 inkarnasi. Kamu tertawa dengan sangat bahagia. Qin Fei Yang bergumam. Orang ini, dengan cara apalagi dia bersembunyi. Tidak lagi menahan diri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan misteri pamungkas dari enam hukum pamungkas meraung lagi. Kehendak Dao Surgawi meletus dengan kekuatan penuh. Kehendak Dao Surgawi saat ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Sungai berbintang dalam radius puluhan juta mil hancur seperti cermin dan runtuh. Kekuatan ilahi yang mengerikan bergulir. Dua kehendak Dao Surgawi memang menakutkan, tapi sudut mulut setan dalam terangkat. Ledakan. Pada saat berikutnya, kedalaman tertinggi dari enam hukum tertingginya muncul, dan kehendak jalan agung meraung. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Sang Raja Dewa, Sang Raja, Sang Penguasa Umat Manusia, Sang Dewa Naga, dan Neptunus pun membelalakan mata mereka karena tak percaya. Kehendak Dao Surgawi orang ini juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu benar-benar setara dengan kemauan Dao Surgawi Qin Fei Yang saat ini. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah iblis batin juga telah memahami misteri utama hukum kehidupan dan kematian? Dunia kura-kura hitam. Frenzi, Serigala Bermata Putih, Dong Zheng Yang, dan yang lainnya juga memandang setan dalam dengan heran. Sebab hanya dengan memahami misteri hakiki hukum kehidupan dan kematian, seseorang dapat menguasai kehendak kedua Dao Surgawi. Di luar, Ledakan. Disertai ledakan yang menggemparkan bumi, misteri utama dari dua belas hukum utama bertabrakan lagi, dan aura penghancur menyapu ke segala arah. Qin Fei Yang dan para iblis dalam gemetar dan terlempar keluar pada saat bersamaan, darah mengucur dari sudut mulut mereka. Yu Lao, dia. Neptunus dan Dewa Naga memandang Yu Lao dengan heran. Perhatikan baik-baik. Yu Lao mencibir. Qin Fei Yang sangat luar biasa, tidak ada seorang pun yang dapat menyangkalnya. Namun dia adalah seorang jenius mengerikan dari dinasti tengah, Lu Yun Tian, yang tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Sangat kuat. Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan menatap setan dalam dengan kaget. Sangat terkejut, kan? Iya. Di dunia ini, kamu bukan satu-satunya yang bisa memahami misteri utama hukum kehidupan dan kematian. Setan dalam melangkah maju dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Gelombang kekuatan hidup dan mati meraung keluar, dan misteri utama hidup dan mati langsung muncul di langit, memancarkan aura yang merusak. Ini. Qin Fei Yang menatap pemandangan ini dengan linglung. Kerajaan hidup dan mati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setan batin juga dapat memahami misteri utama hukum kehidupan dan kematian. Haha. Tiba-tiba. Qin Fei Yang tertawa terbahak-bahak. Memang layak menjadi iblis dalam dirinya. Jika orang lain, dia pasti tidak akan senang karena hukum kehidupan dan kematian tidak hanya melambangkan kekuatan, tetapi juga kemuliaan tertinggi dan pengakuan atas bakat dan pemahaman. Namun, setan dalam diri berbeda. Setan dalam lahir karena dia. Setan dalam dan dirinya adalah orang yang sama. Mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ini berarti berbagi kehormatan dan aib. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang tercengang. Orang ini, mungkinkah dia berbagi misteri utama tentang hukum kehidupan dan kematian? Sebab di masa lalu, entah itu tiga ribu inkarnasi, seni ilahi, atau jiwa pertempuran, dia dan setan batin dapat membaginya. Jangan terlalu banyak berpikir. Setan dalam diri mencibir. Meskipun kalimat ini sangat samar, mereka yang mengenalnya dapat memahaminya. Tidak ada yang berbagi. Hal ini dipahami oleh setan batin sendiri. Baiklah. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan kerajaan kehidupan dan kematian juga terbuka. Pertarungan hidup dan mati dimulai lagi. Kali ini, konfrontasi merupakan misteri pamungkas. Akhirnya aku paham kenapa dia bisa dengan mudah menghancurkan formasi roh yang dibentuk oleh berbagai yang mulia di Gunung Agung. Ras manusia tertinggi bergumam. Itu terlalu menakutkan. Siapakah yang menyangka bahwa kerajaan ilahiyah kita juga akan melahirkan seorang pemuda yang sangat mengerikan. Sang Raja Ilahi dan Sang Raja pun tampak ketakutan. Mengingat kembali konfrontasi terakhir di Pulau Mistis, mereka tak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa. Jika bukan karena kemunculan Yulau di saat kritis, mereka berdua pasti sudah mati di tangan orang ini. Ini tidak bagus. Beberapa metode terkuat Qin Fei Yang, 3000 inkarnasi, hukum kehidupan dan kematian, dan kehendak Dao Surgawi tidak lagi menguntungkan. Saya khawatir situasi di masa mendatang akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ras manusia tertinggi mentransmisikan suaranya. Jangan panik. Karena kita sudah membuat pilihan, maka kita harus percaya pada bocah nakal ini. Sang Raja berkata dalam hati. Sejujurnya, dia juga sedikit gugup. Namun, sebagai orang pertama yang bersekutu dengan Qin Fei Yang, dia tidak bisa menunjukkannya. Apalagi saat itu mereka sudah melakukan sumpah darah. Sekalipun masa depannya suram, mereka harus mengumpulkan keberanian untuk terus maju. Padahal, mereka tidak tahu bahwa kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Tidak peduli seberapa kuat setan dalam dan Lu Ji Ajin, mereka bukanlah ancaman bagi mereka. Karena mereka semua berada di pihak yang sama. Sebaliknya, karena setan dalam dan Lu Ji Ajin kuat, mereka memiliki keuntungan. Tentu saja. Ini mengharuskan Qin Fei Yang untuk memberitahu mereka identitas setan dalam dan Lu Ji Ajin. Pertempuran menjadi semakin sengit. Faktanya, keduanya telah mengaktifkan 3.000 inkarnasi dan tubuh nyata Raja Iblis. Qin Fei Yang juga akhirnya melihat tubuh asli Raja Iblis dengan matanya sendiri, dan itu memang bukan 3.000 inkarnasi. Namun, berpikir kembali. Para iblis batin mengetahui 3.000 inkarnasi dengan sangat baik. Menggunakan 3.000 inkarnasi sebagai referensi, menciptakan tubuh sejati Raja Iblis, memikirkannya. Sepertinya tidak sulit. Batuk-batuk. Memikirkan hal ini, bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Tidak sulit. Jika tidak sulit, mengapa dia tidak menciptakan teknik membunuh seperti tubuh asli Raja Iblis selama ini? Hukum kehidupan dan kematian, 6 hukum terkuat, kehendak dao surgawi, dan 3.000 inkarnasi, Qin Fei Yang dapat dikatakan telah mengerahkan segenap kemampuannya. Jika itu adalah Raja, dia mungkin akan jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Tetapi ketika berhadapan dengan setan batin, sebaliknya, rasa tidak berdaya muncul dalam hatinya. Orang ini sungguh terlalu kuat. Kekuatannya sepenuhnya setara dengannya. Kalau terus-menerus begini, sudah pasti kedua belah pihak akan menderita. Jika Bik Kasin campur tangan lagi, maka dia tetap akan kalah. 4.195. Apakah kamu melihatnya? Selama mereka bersedia membantu, Qin Fei Yang pasti akan mati. Yu Lao tersenyum bangga. Ya, ya, ya. Neptunus dan dua orang lainnya mengangguk. Jadi ini adalah kekuatan Lu Yuntian yang sebenarnya. Itu memang mengerikan. Setelah itu, keduanya menatap Qin Fei Yang dan mencibir, apakah kamu melihatnya? Kerajaan ilahiku juga memiliki monster yang tidak lebih buruk darimu. Ini adalah fondasi kerajaan ilahiku. Tidak peduli seberapa keras alam awan langitmu bekerja, kamu tidak akan pernah bisa mengejarnya. Tapi untuk ini, Qin Fei Yang hanya tersenyum tipis. Orang-orang bodoh sungguh menakutkan. Tapi sekali lagi, kesulitan macam apa yang dihadapi setan dalam dan sepupu besar sehingga mereka tidak memberinya kesempatan untuk berkomunikasi secara diam-diam. Beranikah kau teralikan perhatiannya saat bertarung denganku? Melihat Qin Fei Yang yang khawatir, iblis dalam mengerutkan kening dan mengambil kesempatan untuk menamparkan dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba tersadar, tetapi sudah terlambat. Engah. Dia meludahkan seteguk darah dan terbang semakin dalam ke sungai bintang seperti meteorit. Aura pembunuh inner demon sungguh mengerikan. Tiga ribu tubuh sejati raja iblis semuanya setinggi puluhan ribu kaki. Mereka bagaikan dewa dari neraka yang menyerang Qin Fei Yang. Mereka sungguh kejam. Melihat kejadian ini, orang gila alam kura-kura hitam dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Nyaris terlambat. Tiga ribu inkarnasi bergegas dan mengaktifkan misteri utama mereka. Serigala bermata putih itu menghela nafas lega dan berkata, si iblis batin bajingan ini masih sama seperti sebelumnya. Jika bukan karena hubungan kita, aku pasti sudah keluar sekarang dan mengambil hukum hidup dan matinya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa bersikap sombong. Si gila dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mendengar hal ini. Meskipun serigala bermata putih berbicara begitu garang, dia sebenarnya sangat peduli dengan setan batin. Di luar, Yu Lao dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran itu semakin terkejut. Pertarungan yang semula hanya antara dua orang, kini telah berubah menjadi pertarungan Ryu antara enam ribu orang. Hal yang paling penting adalah, enam ribu orang ini semuanya memahami hukum kehidupan dan kematian, kedalaman tertinggi dari enam hukum tertinggi, dan kehendak Dao Surgawi. Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki pemahaman menyeluruh tentang kekuatan Kinfei Yang dan setan dalam. Dengan orang-orang seperti itu dan sarana seperti itu, siapakah yang mampu melawan mereka? Sama seperti mereka. Di hadapan Kinfei Yang dan setan dalam, mereka hanya bisa dibunuh dalam sekejap. Ini karena begitu tiga ribu inkarnasi dan tubuh sejati Raja Iblis diaktifkan, mereka akan dikepung dan dipukuli. Tak peduli seberapa kuat dirimu, tak mungkin kau dapat melawan tiga ribu Kinfei Yang, tiga ribu setan dalam. Kinfei Yang akhirnya pulih. Dia mengerahkan segenap kemampuannya dan menyerang setan dalam. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pertarungan antara keduanya tentu saja jauh lebih sengit. Darah menghujani dan mewarnai sekelilingnya menjadi merah. Haha. Melihatmu berjuang dengan mempertaruhkan nyawamu sungguh menyenangkan. Setan dalam diri tertawa. Bukankah kamu juga sama? Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya bertemu. Keduanya bahagia dari lubuk hati mereka. Karena persahabatan mereka sungguh sulit didapat. Adegan-adegan masa lalu tanpa sadar muncul dalam pikiran mereka. Dulu, ketika Iblis Dalam baru saja lahir, Kinfei Yang mencoba segala cara untuk mencekik Iblis Dalam. Iblis Dalam juga menggunakan segala cara untuk menghapus kesadaran Kinfei Yang dan menggantikannya. Untuk ini, mereka saling membenci dan memandang satu sama lain sebagai musuh. Dan mereka berulang kali berhadapan satu sama lain di dunia batin mereka. Namun seiring berjalannya waktu, mereka perlahan mulai saling mengandalkan dan percaya satu sama lain. Kemudian, saat Kinfei Yang menjadi dewa, ia dibelenggu dan dikekang, bahkan setan Dalam ingin menghilang dengan sendirinya. Itu sama dengan jiwa naga es milik Longchen. Karena jika setan Dalam tidak lenyap, Kinfei Yang tidak bisa menjadi dewa. Namun pada akhirnya, Kinfei Yang mengandalkan tekadnya yang kuat untuk melawan surga dan berhasil melangkah ke jalan menjadi dewa. Pada saat ini, persahabatan antara keduanya tidak tergantikan. Nanti, ketika mereka bertarung dengan leluhur iblis dan Mutian Yang, tidak peduli seberapa berbahayanya, keduanya tidak pernah menyerah satu sama lain. Mereka berjalan berdampingan dan bertarung sampai mati. Bahkan pada akhirnya, setan Dalam juga ingin menggantikan Kinfei Yang untuk membuka gerbang kelahiran kembali dan menyelamatkan dunia. Meskipun pada akhirnya mereka dihentikan oleh Kinfei Yang, demi menyelamatkan Kinfei Yang, setan Dalam melangkah ke dalam keajaiban tanpa ragu-ragu untuk menemukan musuh bersama mereka, naga es. Pemorbanan setan Dalam untuk Kinfei Yang kali ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Di dunia ini, selama ada manfaat, pihak lain akan membantu Anda. Namun, jika tidak ada manfaat, siapa yang akan mengenal Anda? Persahabatan mereka lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan. Jadi keduanya menikmati momen ini. Namun, yang lainnya menyaksikan dengan gentar. Membunuh pihak lain dengan cara apapun. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Benar-benar orang yang tangguh. Tapi kita bisa berbagi segalanya. Kenapa kita tidak memulai lebih dulu? Mata Kinfei Yang berbinar. Dia siap untuk berbagi tubuh sejati Raja Iblis dari Iblis Dalam. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Dia tidak bisa berbagi tubuh sejati Raja Iblis dari Iblis Dalam. Dia mencoba lagi dan berbagi kedalaman nomologis Heart Demon. Tapi itu tidak berhasil. Hubungan takasat mata di antara mereka di masa lalu tampaknya telah terputus. Apa yang sedang terjadi? Para Iblis dalam tampaknya telah melihat rencana Kinfei Yang. Mereka menyeringai dan berkata, jangan melakukan upaya sia-sia lagi. Menyerahlah secepatnya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mengira mereka sedang membujuk Kinfei Yang agar menyerah melawan. Tetapi Kinfei Yang tahu bahwa Setan Dalam mengisyaratkan bahwa mereka tidak bisa lagi berbagi hukum dan metode satu sama lain. Hal ini membuat Kinfei Yang sangat bingung. Dulu bisa, jadi mengapa sekarang tidak? Tetapi dia tidak berani bertanya. Karena sekarang, apapun yang dikatakan Setan Dalam, mereka sangat tidak jelas. Jelas mereka sedang waspada terhadap sesuatu. Dalam hal ini, jika dia ingin mengalahkan Setan Dalam, dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk membuka mata surga. Itu benar. Setan Dalam sangatlah kuat. Kalau saja mereka bisa berbagi segalanya seperti dulu, maka mereka tidak akan bisa membedakan siapa yang lebih baik. Karena baik kekuatan maupun metodenya, semuanya sama. Tapi sekarang, dalam menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa berbagi, Setan Batin bukanlah tandingannya. Karena dia masih memiliki mata surga. Jika mereka tidak bisa berbagi, Iblis Dalam tidak bisa membuka mata langit. Maka, keuntungan Qin Fei Yang secara alami akan terungkap. Kakak senior, Qin kecil, Serigala bermata putih, bukalah misteri terbesar. Dengan pikiran itu, Qin Fei Yang dengan tegas mengirim pesan kepada Serigala bermata putih dan dua lainnya. Pertarungan ini telah berlangsung lama. Sudah saatnya untuk mengakhirinya. Serigala bermata putih dan dua lainnya tercengang ketika mendengar ini. Mereka bercanda, bukankah agak tidak adil bagimu untuk melakukan ini? Lalu apakah kita benar-benar akan bertarung sampai kedua belah pihak menderita? Pada akhirnya, orang-orang seperti Neptunus dan Dewa Naga akan memanfaatkannya. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Itu masuk akal. Serigala bermata putih mengangguk. Jika mereka terus bertarung seperti ini, situasi akhirnya pasti akan berupa kehancuran bersama. Ledakan. Ketiganya saling memandang. Enam misteri tertinggi muncul, semuanya berisi kehendak Dao surgawi. Di luar, Qin Fei Yang menatap Iblis Dalam. Matanya berkilat. Dengan lambayan tangannya, tiga ribu klon menghilang tanpa jejak. Hem. Para setan dalam tercengang. Namun dalam sekejap mata, mereka mengerti. Ini pasti untuk membuka mata surga. Jejak ejekan muncul di sudut mulutnya. Indra ketuhanannya muncul dan langsung mengunci dunia kura-kura hitam. Mengikuti dengan saksama. Berbagai misteri tertinggi muncul dan langsung menuju ke dunia kura-kura hitam. Walau dunia kura-kura hitam telah berevolusi, ia tidak dapat menahan misteri tertinggi Iblis Dalam. Enam misteri tertinggi, misteri kehidupan dan kematian, dan dua kehendak dao surgawi, ditambah tubuh sejati Raja Iblis. Ini sudah jauh melampaui senjata dominator tingkat menengah. Bahkan senjata soferen tingkat tinggi pun akan hancur saat berhadapan dengan Iblis dalam diri. Namun, tepat saat berbagai hukum pamungkas hendak mencapai dunia kura-kura hitam, kinve yang muncul dari udara tipis dengan tiga ribu inkarnasi di belakangnya. Di atasnya terdapat lebih dari lima puluh ribu hukum pamungkas. Inilah rahasia utama dari Replication Maniac, White Eye Wolf, dan Longkin. Begitu cepat. Ekspresi para Iblis dalam membeku. Kalau tidak, apakah menurutmu aku akan begitu berani untuk mengekspos alam penyu hitam ke dunia luar? Seluruh alam kura-kura hitam diselimuti oleh susunan waktu. Meski hanya sesaat di luar sana, waktu yang lama telah berlalu di dunia kura-kura hitam. Kinve yang tersenyum dingin. Tiga ribu klon, dan dia telah mengaktifkan tujuh makna terdalamnya. Dalam sekejap mata, jumlahnya mencapai lebih dari tujuh puluh ribu. Selain tiga ribu alam kehidupan dan kematian, sisanya merupakan kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat. Pemandangan macam apa ini? Bahkan setan dalam pun tak dapat menahan rasa takut di mata mereka. Belum lagi Yu Lao dan yang lainnya. Sebagai penonton, mereka tidak dapat menahan perasaan putus asa saat melihat tujuh puluh ribu kedalaman tertinggi. Hasilnya sudah diputuskan. Kata Kinve yang tiga ribu klon melambaikan tangan mereka, dan tujuh puluh ribu kedalaman tertinggi langsung berubah menjadi aliran deras yang mengalir menuju setan dalam. Mata Surga Jika bukan karena Mata Surga, dia tidak akan mampu mengalahkan Lu Yuntian. Neptunus dan Dewa Naga mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mengapa Surga begitu tidak adil? Orang ini tidak hanya memahami hukum hidup dan mati, tetapi dia juga telah mengaktifkan sepuluh jiwa perang terkuat. Semua keberuntungan telah jatuh ke kepala orang ini. Jangan tidak sabar. Kita masih punya satu anak ajaib lagi. Yu Lao mencibir. Hem. Mendengar ini, Neptunus, Dewa Naga, dan Raja tercengang dan segera melihat ke arah Lu Ji Ajin. Seperti yang diharapkan. Saat ini, Lu Ji Ajin tampak sangat santai. Dia bahkan tidak merasa gugup. Dia sangat tenang. Apa maksud orang ini yang menentang surga? Mereka berlima terkejut. Seseorang harus tahu. Ini lebih dari 70 ribu kedalaman tertinggi dari hukum yang terkuat. Bahkan domen Dewa Naga pun takkan mampu menahannya. Ledakan. Disertai suara keras, 20 ribu kedalaman tertinggi dari iblis dalam tidak sebanding dengan pihak Qin Fei Yang dan hancur berkeping-keping. Tepat pada saat ini, Lu Ji Ajin pindah. Dia melangkah maju dan langsung mendarat di depan setan batin. Melihat Lu Ji Ajin muncul, para setan dalam tidak dapat menahan tawa. Qin Fei Yang juga menatap Lu Ji Ajin dengan penuh harap. Ledakan. Momen berikutnya. Gelombang udara kelabu melonjak keluar dan membumbung tinggi ke angkasa bagai lautan yang menderu. Aura misterius pun menyeruak keluar. Apa ini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah ini mata ketiadaan? Akan tetapi, mata ketiadaan seharusnya tidak berada dalam bentuk ini. Dia ingat ketika Bit Kasin mengaktifkan Eye of Nottingness di masa lalu, gelombang api melesat ke langit dan kemudian berevolusi menjadi mata merah menyala yang besar. Jiwa perang yang terkuat, mata ketiadaan. Lu Ji Ajin tersenyum tenang saat sebuah mata abu-abu muncul di langit. Seketika, aura yang mengejutkan meledak darinya. Itu benar-benar mata ketiadaan. Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. 4196. Namun mengapa mata ketiadaan yang sekarang berbeda dengan mata ketiadaan yang sebelumnya? Mungkinkah itu? Mata ketiadaan milik Bit Kasin telah berevolusi. Pada saat yang sama, Sang Raja dan kedua orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Lu Yun Feng ini sebenarnya adalah pemilik mata ketiadaan. Sungguh tak terduga. Tidak heran Yu Lao begitu tenang. Satu Lu Yun Tian saja sudah sangat menakutkan. Sekarang dengan Lu Yun Feng yang memiliki mata kehampaan, bukankah Qin Fei Yang pasti akan kalah. Mengenai apakah mata ketiadaan telah berevolusi atau tidak, mereka tidak meragukannya sama sekali. Karena jika tidak berevolusi, orang ini tidak akan membuka mata kekosongan sekarang. Karena mata kekosongan yang belum berevolusi tidak berguna melawan Qin Fei Yang. Dengan kata lain, selama Lu Jiajin membuka mata ketiadaan sekarang, ia pasti telah berevolusi. Hati Dewa Naga dan Neptunus pun ikut kacau. Tapi kemudian, mereka menjadi bersemangat. Sungguh mengasihkan. Kerajaan Ilahi akhirnya memiliki seseorang dengan jiwa pertempuran yang terkuat. Jika bahkan pemilik mata ketiadaan ada di samping Qin Fei Yang, maka kerajaan Ilahi benar-benar dalam bahaya. Atas namaku, segala sesuatu di dunia akan berubah menjadi ketiadaan. Lu Jiajin membuka mulutnya, suaranya halus dan berwibawa. Momen berikutnya, mata ketiadaan terbuka, dan gelombang aura tak kasat mata melonjak bagai air pasang. Apa dunia kura-kura hitam? Frenzy dan yang lainnya yang duduk di kursi tiba-tiba berdiri. Yang lainnya pun terbelalak lebar karena marah. termasuk Qin Fei Yang di luar. Setelah mata ketiadaan terbuka, lebih dari 70 ribu ultimate yang menyerang iblis dalam dan Lu Jiajin semuanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Mereka tidak salah lihat. Mereka semua menghilang dalam sekejap. Tidak ada fluktuasi. Seolah-olah mereka telah menguap ke udara tipis. Tidak. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada penguapan. Itu benar-benar hukum yang mengikuti kata-kata itu. Segala sesuatu di dunia berubah menjadi ketiadaan. Ini tidak mungkin. Saya pasti sedang bermimpi. Bahkan Sang Raja dan dua orang lainnya serta Neptunus tidak dapat menahan keraguan terhadap pemandangan di depan mereka. Begitu banyak ultimate yang menghilang dalam sekejap. Apakah itu sihir? Itu tidak benar. Saat itu, mata ketiadaan hanya bisa meniadakan kekuatan super berbakat jiwa pejuang. Bagaimana mungkin ultimate profound bisa menghilang sekarang? Dunia penyu hitam. Serigala bermata putih kembali sadar dan bertanya dengan heran. Mungkin ada hubungannya dengan evolusi. Dengan kata lain, inilah mata ketiadaan yang sesungguhnya. Kata Longchen. Itu sudah berevolusi. Mata ketiadaan yang sesungguhnya. Serigala bermata putih bergumam. Berarti separuh mata ketiadaan lainnya ada di dinasti tengah. Dan Lu Jiajin telah mencuri mata kekosongannya di dinasti tengah. Ini adalah hal yang baik. Iblis batin sangat kuat, dan mata kehampaan Lu Jiajin telah berevolusi. Kekuatan kita secara keseluruhan telah meningkat pesat. Orang gila itu tertawa keras. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Benar sekali. Tidak peduli kesulitan apapun yang dialami setan dalam dan Lu Jiajin, cepat atau lambat mereka akan kembali kepada mereka. Saat itu, tim mereka akan menjadi lebih kuat. Menghancurkan penguasa kerajaan ilahi akan jauh lebih mudah. He he. Kamu tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu dari sepuluh jiwa pertempuran terkuat, mata ketiadaan. Di luar, para setan dalam menatap Qin Fei Yang dan tertawa. Fiuh. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Memang, aku tidak menyangka ini. Apa yang ia maksud dengan tidak menyangka adalah bahwa mata ketiadaan milik sepupunya telah berevolusi. Di masa lalu, dia masih mencari Eye of Nottingness dan ingin membantu sepupunya. Siapa yang mengira bahwa sepupunya sudah mendapatkan separuhnya lagi? Bukankah ini sama saja dengan membuang-buang usahanya? Kamu masih ingin melanjutkan. Kami bukan tuan-tuan. Setan dalam tersenyum sinis. Dengan kata lain, jika mereka terus bertarung, dia akan bergabung dengan Lu Ji Ajin. Qin Fei Yang memandang mereka berdua. Satu lawan satu, entah itu setan dalam atau sepupunya, dia percaya diri. Namun, kalau mereka berdua bersatu, lain ceritanya. Dia melirik Yulao dan yang lainnya yang berdiri di pintu masuk Star River. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dilanjutkan. Setan dalam sebenarnya punya niat yang sama. Setelah berjuang sekian lama, sekaranglah waktunya. Jika mereka terus bertarung, Qin Fei Yang pasti akan kehilangan sebagian tubuhnya meskipun dia tidak mati. Oleh karena itu, lebih baik mencari kesempatan untuk melarikan diri sesegera mungkin. Bagaimanapun, masih ada Dewan Naga yang mengamati mereka dengan penuh nafsu. Mereka tidak peduli dengan kekuatan Dewan Naga sendiri, tetapi mereka harus peduli dengan kekuatan asal. Mata Qin Fei Yang berbinar. Tiba-tiba dia melihat ke arah pintu masuk sungai bintang dan sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia berseru, penguasa kerajaan ilahi. Apa? Tuan yang berdaulat? Ketika tetua Yu dan yang lainnya mendengar ini, secerca keterkejutan yang menyenangkan langsung muncul di wajah mereka, dan mereka buru-buru berbalik untuk melihat. Namun, ketika mereka berbalik dan melihat ke luar sungai bintang, mereka mendapati bahwa penguasa kerajaan ilahi tidak terlihat dimanapun. Oh tidak. Kita telah tertipu. Mereka segera berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Mereka menemukannya. Qin Fei Yang telah membuka lorong ruang waktu dan memasukinya. Hentikan dia. Yu Lao berteriak pada setan batin dan Lu Ji Ajin. Para setan dalam dan Lu Ji Ajin tercengang. Sebenarnya, mereka tahu betul bahwa Qin Fei Yang sedang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Bagaimanapun, mereka sangat mengenal Qin Fei Yang. Untuk bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan memberi Qin Fei Yang waktu untuk pergi, mereka juga berpura-pura melihat pintu masuk sungai bintang. Sekarang, mendengar teriakan Yu Lao, mereka awalnya tercengang. Kemudian mereka mengalihkan pandangan dan melihat lorong ruang waktu. Bajingan. Beraninya kau menipu kami. Para iblis dalam segera menunjukkan ekspresi marah. Mereka mengaktifkan makna mendalam yang paling dalam dan meledakannya ke lorong ruang waktu. Ledakan. Lorong ruang waktu hancur di tempat. Darah naga umu emas tumpah keluar dari kekosongan yang hancur, tetapi tidak ada jejak Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, di langit di atas gunung, Qin Fei Yang berlari keluar dari lorong ruang waktu yang runtuh dalam kondisi yang menyedihkan. Dia berlumuran darah. Sambil melihat kesekeliling, kecuali beberapa binatang buas, dia tidak menemukan siapapun. Dia menoleh untuk melihat lorong yang runtuh dan tersenyum pahit. Bajingan ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Makna mendalam utama dari setan dalam yang meruntuhkan lorong ruang waktu telah menyebabkan beberapa luka padanya. Untungnya, dia telah diteleportasi ke sini pada saat itu. Kalau tidak, dia akan jatuh dari lorong ruang waktu dan muncul di sungai bintang. Fiuh! Setelah menghela nafas panjang, Qin Fei Yang langsung memasuki alam kura-kura hitam. Sungai bintang. Pada saat ini, suasananya amat menyedihkan. Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga menatap setan dalam dan luji ajin dengan ekspresi berat. Sang Raja dan kedua orang lainnya juga tampak sangat marah di permukaan, tetapi mereka merasa lega di dalam hati. Untungnya, mereka cepat-cepat melarikan diri. Kalau tidak, jika Dewa Naga menyerang, mereka akan mendapat masalah besar. Anda tidak bisa menyalahkan kami untuk ini. Dia terlalu licik. Para setan dalam terbatuk dan menatap Yu Lao dengan canggung. Akan lebih baik kalau dia tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, Yu Lao menjadi mengamuk. Berhenti. Iblis dalam dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata dengan wajah muram, jangan memarahi orang. Lagi pula, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja Dewa Naga. Menyalahkan aku. Dewa Naga menatap Iblis batin dengan linglung. Bagaimana masalah ini bisa melibatkannya? Omong kosong. Kau memiliki kekuatan asal. Saat saudaraku membuka mata ketiadaan, kau seharusnya menyerang. Kata setan dalam. Bagaimana aku tahu kalau dia akan tiba-tiba menghilang. Kata Dewa Naga dengan marah. Setan dalam dan Lu Ji Ajin menekan Qin Fei Yang. Kematian Qin Fei Yang sudah pasti. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan mampu melarikan diri. Lagi pula, jumlah mereka di sini sangat banyak. Tetapi kelicikan pihak lain benar-benar di luar imajinasi. Dia tahu bahwa mereka menghormati sang penguasa, jadi dia menggunakan sang penguasa untuk mengalihkan perhatian mereka. Itu benar. Kau sudah lama bertengkar dengannya, dan bahkan kau tidak menyangka dia akan tiba-tiba menghilang. Kita baru pertama kali bertemu dengannya secara resmi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia orang yang licik? Setan dalam mengatakannya dengan sangat metodis sehingga Yu Lao dan yang lainnya tidak dapat membantah. Mendesah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sayang sekali kita melewatkannya. Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu untuk waktu berikutnya. Sang Raja mendesah dalam-dalam, kata-katanya penuh penyesalan. Lain kali. Kamu terlalu banyak berpikir. Qin Fei Yang sudah tahu tentang Lu Yun Tian dan Lu Yun Feng. Mereka pasti tidak akan muncul lagi sampai mereka 100% yakin. Sang penguasa manusia menggelengkan kepalanya. Semua ini salah seseorang. Kesempatan itu ada di depan mata mereka. Saya tidak tahu mengapa mereka ragu-ragu saat itu. Mungkinkah mereka benar-benar berkolusi dengan Qin Fei Yang? Sang Raja Dewa melirik ke arah Dewa Naga dengan muram. Siapa yang sedang kamu bicarakan? Dewa Naga langsung melotot ke arah Raja Dewa. Apakah dia pikir dia sengaja tidak bergerak? Kau tahu siapa yang sedang ku bicarakan? Sang Raja Dewa mendengus dingin. Anda. Dewa Naga terbakar amarah. Dia sudah menjelaskannya. Apa lagi yang dia inginkan? Cukup. Tetuwayu meraung sambil menatap kelompok itu dengan muram. Mari kita pikirkan cara lain. Setelah berkata demikian, dia melepas segel di pintu masuk sungai bintang dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sang Raja dan kedua orang lainnya saling berpandangan lalu berbalik untuk pergi. Bajingan. Dewa Naga mengepalkan tangannya dan menatap sungai bintang yang hancur. Matanya menyalah karena amarah. Apa gunanya marah? Ayo pergi. Raja Laut menepuk pundaknya, mendesah dalam, lalu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dewa Naga menggertakan giginya dan meraung. Dia juga berbalik dan meninggalkan sungai bintang dengan marah. Hanya setan dalam dan Lu Ji Ajin yang tersisa di sini. Saya tidak menyangka orang ini seperti ikan loah. Saya benar-benar meremehkannya. Setan dalam menggelengkan kepala dan tersenyum. Sebenarnya, kita seharusnya memikirkannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong di kerajaan ilahi selama ini? Lu Ji Ajin menghela nafas. Sekarang kau mengerti, siapapun lawannya, kita tidak boleh meremehkan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara berwibawa bergema. Mengikuti dengan saksama. Aliran cahaya mengalir keluar dari tubuh Lu Ji Ajin dan berubah menjadi sosok yang kabur. Salam, Kaisar. Setan dalam dan Lu Ji Ajin benar-benar tunduk kepada orang ini. Dan judul ini cukup mengejutkan. Kaisar. Ini mungkin Kaisar yang memimpin dinasti tengah. Kamu tidak lemah, tapi sayangnya kamu terlalu sombong. Terutama kamu, Lu Yun Tian. Kamu sombong dan tidak menghargai siapapun. Sekarang lihat, kamu telah menderita. Ada sedikit ketidakpuasan dalam nada bicara Kaisar. Baiklah, lain kali aku akan lebih berhati-hati. Kamu terlalu bertele-tele. Setan dalam mendengus. Kamu masih benar. Melihat sikap para iblis dalam, Sang Kaisar pun murka. Kaisar, harap tenang. Lu Ji Ajin bergegas keluar untuk menenangkan keadaan. Dia tersenyum dan berkata, kamu telah melihat kekuatan Qin Fei Yang dengan mata kepalamu sendiri. Apa pendapatmu tentang dia sekarang? Dia berbakat. Jika dia bisa digunakan oleh kita, itu yang terbaik. Namun jika tidak, maka dia harus disingkirkan. Kaisar merenung sejenak dan berkata, separuh kalimat pertama mengandung jejak penghargaan, tetapi separuh kalimat kedua mengandung niat membunuh yang mengejutkan. 4198 Pada saat yang sama, dunia kura-kura hitam. Aku tidak menyangka iblis dalam menjadi begitu kuat. Jika bukan karena mata surga, Qin Shi kecil tidak akan mampu mengalahkannya. Di kebun teh. Kata serigala bermata putih dengan tidak percaya. Ya. Si gila menganggup tanda setuju. Tubuh sejati raja iblis, hukum hidup dan mati, dan enam hukum terkuat, dia sama sekali tidak kalah dengan Qin Fei Yang. Tidak. Setan dalam diriku belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Hem. Semua orang menatapnya dengan heran. Iblis dalam dan Qin Fei Yang adalah orang yang sama. Metode mereka dapat digunakan bersama. Jadi setan batin juga bisa membuka mata surga. Mungkin karena mereka takut identitas mereka terbongkar, mereka tidak berbagi metode Qin Fei Yang. Kata Longchen. Ya. Serigala bermata putih menepuk-nepuk kepalanya. Setan dalam dan metode Qin Fei Yang dapat dibagikan. Tidak. Namun Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya. Tidak. Semua orang tercengang. Apa maksudnya? Aku mencoba membuka tubuh sejati iblis batin raja iblis, tetapi aku merasa bahwa aku tidak dapat membagikannya sekarang. Iblis dalam juga menanggapi pada saat itu. Sekarang, kami tidak bisa membaginya. Juga karena saya merasa tidak dapat membaginya, maka saya dengan tegas membuka mata surga dan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Qin Fei Yang menjelaskan. Tidak bisa membagikannya. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia mengetahui situasi antara Qin Fei Yang dan setan dalam lebih dari siapapun. Berpikir kembali ke pulau naga iblis, setelah iblis dalam berhasil melampaui kesengsaraan, iblis dalam dapat membuka seni suci dan jiwa pertempuran. Tetapi sekarang, mengapa mereka tidak bisa? Desir. Tiba-tiba. Serigala bermata putih melirik Long Chen dan Long Qin. Mengapa kamu melihat ke arah kami? Long Qin curiga. Serigala bermata putih mendengus, pasti ayahmu yang melakukannya lagi. Long Qin dan Long Qin saling berpandangan dan langsung memutar mata mereka. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan ayah mereka? Menurut apa yang kau katakan, iblis batin yang mampu memahami tubuh sejati raja iblis dan evolusi mata kehampaan Lu Ji Ajin pasti ada hubungannya dengan ayahku. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padanya? Long Qin berkata dengan wajah cemberut. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan ayahmu? Serigala bermata putih itu mencibir. Ya. Lalu bagaimana kau tahu kalau perubahan pada iblis batin itu ada hubungannya dengan ayahku? Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan dalih. Anda hanya menebak-nebak tanpa bukti apapun. Long Qin melotot padanya. Siapa yang tahu? Serigala bermata putih cemberut. Aku terlalu malas untuk bicara omong kosong denganmu. Setelah Long Qin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan marah. Pertanyaan ini. Qin Fei yang menoleh ke arah serigala bermata putih, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tanpa bukti, kamu benar-benar tidak bisa bicara omong kosong. Lagi pula, tidak buruk juga kalau kamu tidak bisa berbagi. Itu bukan hal yang buruk. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Bukankah setan dalam selalu ingin mandiri? Bukankah itu yang mereka inginkan sekarang? Qin Fei yang tersenyum sedikit. Para setan dalam kini setara dengan menyingkirkan sepenuhnya nasib para setan dalam dan menjadi diri yang benar-benar mandiri. Pasti ini hal yang membahagiakan bagi setan dalam. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukankah seharusnya kamu meminta maaf kepada Long Qin? Meminta maaf. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan tertawa marah. Menurutmu itu mungkin. Orang gila menepuk bahu serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, Saudara serigala, kamu seorang pria. Seorang pria seharusnya bisa mengambil dan melepaskan. Enyah. Serigala bermata putih melotot padanya. Tiba-tiba, serigala bermata putih memutar bola matanya dan menatap Qin Fei yang, lalu berkata, mungkinkah setan dalam ini bukanlah setan dalam yang kita kenal selama ini. Dengan kata lain, dia palsu. Hah. Qin Fei yang menatap serigala bermata putih. Palsu. Bukankah alur pemikiran ini melompat terlalu cepat? Dia tidak dapat mengimbangi kecepatannya. Palsu, mustahil. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan hubungan antara Qin Fei yang dan iblis dalam. Lagi pula, mata kehampaan Lu Jiajin itu unik. Siapa yang punya kemampuan untuk memalsukannya? Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu benar. Serigala bermata putih itu menganggup dan melirik ke arah yang ditinggalkan Long Qin tanpa meninggalkan jejak. Dia memamerkan giginya dan berkata, kakak mau jalan-jalan. Fire Dance telah memperhatikan White Eye Wolf dari awal hingga akhir. Ketika dia mendengar kata-kata White Eye Wolf, matanya sedikit berkedip saat dia berkata sambil tersenyum, aku akan menemanimu. Hah. Ekspresi Serigala bermata putih tiba-tiba menjadi sedikit gugup saat dia tertawa canggung. Apa yang harus ditemani? Cepatlah dan pergilah menyendiri. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Tatapan mata Fire Dance berubah dingin saat dia memutar telinga Serigala bermata putih dan berjalan menuju ke arah yang ditinggalkan Long Qin. Aduh, aduh, aduh. Kakak Feng, bersikaplah lembut. Serigala bermata putih segera meraung. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Yang lainnya juga bubar satu demi satu. Di tempat kejadian, hanya Qin Fei Yang, Long Chen, Frenzy, Mu Qing, Leluhur Iblis, dan Mu Tianyang yang tersisa. Frenzy menatap Leluhur Iblis dan bertanya, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menguasai kehendak surga? Sulit untuk mengatakannya. Leluhur Iblis menggelengkan kepalanya. Kalau hanya sekering, prosesnya akan cukup cepat. Namun masalahnya sekarang adalah mereka perlu memahaminya terlebih dahulu. Hanya setelah memahami hukum-hukum terkait, mereka dapat menyatukan kedalaman yang hakiki. Hal ini tergantung pada bakat dan kemampuan pemahaman seseorang. Ayo cepat. Situasi saat ini makin memburuk. Frenzy mendesah. Jika dinasti tengah tidak ikut campur, mereka masih bisa mengatasinya dengan kekuatan mereka. Tapi sekarang, itu agak rumit. Terutama Setan Dalam dan Luji Ajin, siapa yang tahu apa yang mereka takutkan. Awalnya mereka berencana untuk bertanya kepada Setan Dalam dan Luji Ajin tentang fondasi dinasti tengah. Akan lebih mudah menghadapinya jika mereka tahu fondasi dinasti tengah. Tetapi sekarang, meski mereka bertatap muka, mereka tidak dapat berkomunikasi. Katakan padaku, kesulitan apa yang mereka hadapi. Frenzy mengerutkan kening. Para Iblis Batin dan Luji Ajin sekarang tidak lemah, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk bersikap begitu takut. Mungkin mereka sedang diawasi. Qin Fei yang menghela nafas. Sebab, dari kinerja keduanya saat ini, memenuhi syarat untuk dipantau. Pemantauan. Mu Qing terkejut dan mengerutkan kening, dengan karakter Iblis Dalam, siapa yang berani mengawasinya. Mu Qing, Mu Tianyang, dan leluhur Iblis secara alami sangat jelas tentang temperamen Iblis Dalam. Berani memantaunya. Sekalipun Kaisar, dia berani melawan. Leluhur Iblis merenung sejenak lalu berkata, ku rasa kemungkinan terbesarnya adalah mereka tengah merencanakan sesuatu. Apa yang mereka rencanakan? Semua orang bergumam. Jangan bicarakan ini dulu. Long Chen melambaikan tangannya, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, melihat bahwa Iblis Dalam dan Lu Ji Ajin tidak mati, apakah kebencianmu terhadap ayahku di hatimu sedikit menghilang. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dalam diam. Terus terang saja. Saat dia melihat Iblis Dalam dan Sepupu Besar muncul di depannya hidup-hidup, kebencian di hatinya terhadap Naga Es memang banyak memudar. Tetapi untuk benar-benar melepaskannya, dia tidak dapat melakukannya sekarang. Jika saat itu. Maksudku, jika dulu ayahku meninggalkan Iblis Batin dan Lu Ji Ajin, bukan untuk menyakiti mereka, tetapi untuk melatih mereka. Kalau begitu, apakah kau masih akan membencinya? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Melatih mereka. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setan Dalam dan Bakat Lu Ji Ajin jelas tidak buruk. Tetapi, pikirkan baik-baik, jika tidak ada yang melatih mereka dengan saksama, apakah mereka bisa tumbuh secepat itu? Dan orang yang membesarkan mereka tentu saja ayah saya. Long Chen berkata sambil tersenyum. Hati Qin Fei Yang kacau balau. Ice Dragon telah menargetkannya berkali-kali. Apakah dia akan cukup baik untuk melatih Inner Demons dan Big Kassin? Bukankah ini sebuah fantasi? Tetapi, Sekarang, kekuatan setan dalam dan sepupu besar memang ada di depannya. Tanpa pelatihan cermat dari seorang ahli tertinggi, mustahil bagi mereka untuk tumbuh secepat itu. Kalau begitu semua ini pasti ada hubungannya dengan Naga Es. Naga Es. Apa yang coba dilakukan benda tua ini? Hal ini. Leluhur iblis merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, mari kita tunggu iblis dalam dan Lu Ji Ajin kembali dan mendengar apa yang mereka katakan sebelum mengambil keputusan. Fiuh. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Sekarang, mata kehampaan, mata surga, mata kejahatan, mata keputusasaan, mata kehidupan, mata takdir, dan mata surga semuanya telah berevolusi. Mata kehancuran dan mata kelupaan juga telah ditemukan. Hanya mata reinkarnasi yang tersisa. Berbicara tentang mata reinkarnasi, mata Longchen bersinar dengan cahaya aneh. Namun, kejadian itu menghilang begitu cepat, bagaikan kilatan api di wajan, tak seorang pun menyadarinya. Frenzy mengerutkan kening dan berkata, Mungkinkah separuh mata reinkarnasi lainnya juga ada di dinasti tengah? Itu mungkin. Leluhur iblis dan dua orang lainnya mengangguk. Jika separuh mata reinkarnasi lainnya benar-benar ada di dinasti tengah, maka iblis dalam dan sepupu besar pasti akan mengetahuinya. Sepertinya kita harus mencari kesempatan untuk bertanya kepada mereka. Qin Fei Yang berkata sambil berpikir. Bagaimana kita bertanya? Frenzy curiga. Bahkan transmisi suara pun dianggap tabu, apalagi jika ditanyakan secara langsung. Ada jalannya. Tetapi aku berpikir, jika mata reinkarnasi tidak ada di dinasti tengah, di mana kita bisa menemukannya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah berkata, Jika bukan di dinasti tengah, maka kemungkinan besar di wilayah awan langit. Hanya saja orang ini sangat pandai bersembunyi, jadi tidak ada yang tahu. Lalu mungkinkah itu ada di alam kuno? Mu Tian Yang bertanya. Mustahil. Qin Batian telah berada di alam kuno selama bertahun-tahun. Jika separuh mata reinkarnasi lainnya benar-benar berada di alam kuno, itu pasti sudah ditemukan olehnya. Leluhur iblis melambaikan tangannya. Itu benar. Mu Tian Yang mengangguk. Di alam kuno, sebagai penguasa istana pembunuh naga, Qin Batian dapat dikatakan sebagai sosok yang dapat menutupi langit dengan satu tangan. Apa yang dapat luput dari pandangan dan pendengarannya? Mari kita lihat keempat benua besar terlebih dahulu. Kita akan meminta bantuan raja, raja ilahi, dan umat manusia. Dengan bantuan mereka, tidak peduli seberapa rendah hati orang ini, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran monark. Jika tidak ada seorang pun di empat benua besar, maka kami akan menargetkan dinasti tengah. Jika tidak ada seorang pun di empat benua besar dan dinasti tengah, maka ketika kita kembali ke domain awan langit, kita akan melakukan penyelidikan lagi. Kata Qin Fe Yang. Itulah satu-satunya cara untuk saat ini. Leluhur iblis dan dua orang lainnya mengangguk. Tidak apa-apa. Cepatlah berkultivasi. Kakak senior, ayo kita cari serigala bermata putih. Kita akan keluar nanti. Qin Fe Yang menghabiskan teh di cangkirnya dan berdiri sambil tersenyum. Kita mau pergi kemana? Frenzy curiga. Setelah pertempuran ini, Yu Lao dan yang lainnya pasti akan berpikir bahwa kita akan diam untuk sementara waktu. Jadi, mereka akan lebih atau kurang melonggarkan kewaspadaan mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi kita. Qin Fe Yang berkata, matanya berbinar. Ketika Frenzy mendengar ini, dia tiba-tiba tersadar dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyum jenaka. 4.199 Di sisi lain, serigala bermata putih sedang menderita. Firedance terus menarik telinganya, membuatnya memohon belas kasihan dalam kesakitan. Setelah beberapa saat, Firedance akhirnya melonggarkan cengkeramannya dan mendengus melalui hidungnya. Serigala bermata putih mengusap telinganya dan mengeluh, Saudari Feng, tidak bisakah kamu berbicara dengan baik? Ada begitu banyak orang yang menonton. Betapa memalukannya bagi saya jika saya harus menggunakan kekerasan. Kau sangat bermuka tebal. Apa kau masih butuh muka? Kita bicarakan nanti saja. Aku memberimu muka. Apakah kamu pernah memberiku muka? Firedance melotot marah padanya. Mengapa aku tidak memberimu wajah? Serigala bermata putih merasa dirugikan. Dia tidak melawan saat dia dipukul atau dimarahi. Apalagi yang dia inginkan darinya. Firedance berkata dengan marah, Kamu menggoda longkin di depanku. Apakah ini membuatku malu? Menggoda. Apa maksudmu? Begitu dia mengatakan hal ini, serigala bermata putih merasa dirugikan. Tidak ada hal seperti itu. Apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Tanyakan saja pada semua orang. Siapa yang tidak melihat hubungan yang tidak biasa antara kalian berdua? Hanya kalian berdua yang tidak menyadarinya. Firedance mengusap dahinya. Kenapa dia jatuh cinta pada orang bodoh seperti itu? Hubungan yang luar biasa. Serigala bermata putih tercengang. Apakah di sana? Mustahil. Dia menentang longkin dari lubuk hatinya. Mereka biasanya tidak menyukai satu sama lain. Bagaimana hal itu menjadi tidak biasa? Itu memang misteri dari pihak berwenang. Orang yang melihat lebih jelas. Firedance menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan katakan itu. Jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Serigala bermata putih buru-buru menjelaskan. Saya tidak salah paham. Lagi pula, bahkan jika memang ada sesuatu di antara kalian berdua, itu tidak masalah. Karena kita belum menikah, kita bebas untuk mencintai. Kata Firedance ringan. Hah? Apa maksudmu? Jangan bilang kalau kamu jatuh cinta pada orang lain. Wajah Serigala bermata putih menjadi sedikit pucat. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Firedance melotot ke arahnya. Dia membuatnya terdengar seperti wanita yang suka berganti-ganti pasangan. Itu bagus. Serigala bermata putih menghela napas lega. Ia memeluk pinggang ramping Huo Wu dan memamerkan giginya. Adik Feng, jangan khawatir. Dalam kehidupan ini, aku hanya akan menikahimu. Jika ada yang berani menghentikanku, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Kamu tidak serius. Firedance memutar matanya, tetapi dia tersentuh. Dia meringkuk dalam pelukan White Eye Wolf dan tersenyum. Sebenarnya, aku tidak akan keberatan jika kamu tertarik pada longkin. Tetapi kamu tidak bisa meninggalkan yang lama demi yang baru. Serigala bermata putih terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat wajah Firedance dan bertanya dengan hati-hati, apakah kamu sedang memujiku? Firedance memutar matanya lagi. Setelah sekian lama jatuh cinta, dia masih belum memahaminya. Apakah dia wanita yang licik? Hah? Serigala bermata putih tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan segera tersenyum meminta maaf. Sebenarnya, longkin tidak buruk. Tetapi kuncinya adalah identitasnya. Dia adalah kesayangan Ice Dragon dan Longzun. Ice Dragon dan Longzun pasti tidak akan membiarkan kalian berdua bersama. Mundur selangkah, bahkan jika mereka berdua setuju dan kamu dan longkin benar-benar bersatu, bagaimana kamu akan memilih pihakmu ketika Kinfei Yang dan Ice Dragon berselisih? Firedance mengernyitkan alis indahnya, tampak agak kesal. Namun, Serigala bermata putih terdiam saat mendengar itu. Ia menghiburnya, jangan khawatir. Itu tidak akan pernah terjadi. Jangan katakan itu terlalu cepat. Firedance menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mengusap dahinya tanpa daya. Mengapa dia tidak mempercayainya? Baiklah. Firedance menggelengkan kepalanya dan berdiri, jangan bicarakan ini dulu. Cepat minta maaf. Minta maaf untuk apa? Serigala bermata putih bertanya dengan rasa bersalah. Masih berpura-pura. Tidakkah kau mencari alasan untuk pergi sehingga kau bisa meminta maaf pada Longkin? Firedance memandang rendah padanya. Hah. Serigala bermata putih tertawa datar. Tampaknya bukan hal yang baik jika seorang wanita terlalu pintar. Kamu seorang pria. Jangan berlama-lama. Juga. Kamu seorang pria. Kamu harus lebih berpikiran terbuka. Jangan bersikap perhitungan dengan wanita. Firedance melotot padanya. Oke oke oke. Aku akan mendengarkanmu. Serigala bermata putih menganggup dan mencium Pipi Firedance tanpa diduga. Kemudian, dia kabur tanpa jejak. Pipi Firedance memerah. Namun kemudian, dia mendesah getir. Meski diucapkannya dengan sangat murah hati, wanita mana di dunia ini yang tidak ingin memiliki cinta yang utuh. Tanah Iblis. Di barat. Bajingan. Kamu sungguh tidak masuk akal. Seorang wanita duduk di atas batu, meraih batu kecil di sebelahnya, dan terus menghancurkan tanaman obat di depannya. Wajahnya yang merah penuh dengan kemarahan. Itu Longkin. Batuk, batuk. Tiba-tiba. Ada batuk di belakangnya. Longkin terkejut. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah orang yang datang, berkata dengan marah, apakah kamu mencoba menakut-nakuti aku sampai mati? Jika kamu marah, datang saja padaku. Jangan buang-buang ramuan obat di sini, oke? Serigala bermata putih tidak senang. Saya senang melakukannya. Lagi pula, Kinfei yang tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu ikut campur? Melihatmu saja membuatku kesal. Pergilah. Longkin mendengus dingin. Serigala bermata putih tersenyum canggung, berjalan ke sisi Longkin, dan bersiap. Aku akan minta maaf padamu. Meminta maaf. Longkin terkejut. Aku bilang padamu, jangan coba-coba. Menundukkan kepala dan meminta maaf sudah menjadi batasan terbesarku. Bagi Serigala bermata putih, meminta maaf memang cukup sulit. Karena dia adalah orang yang peduli dengan wajahnya. Kamu tidak tulus. Longkin mendengus dingin. Lalu apa yang kamu inginkan? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apakah semua wanita begitu sulit untuk dihadapi? Minta maaf. Bukankah seharusnya kamu bersikap seperti orang yang meminta maaf? Lihatlah dirimu sekarang. Apakah kamu tampak seperti sedang meminta maaf? Orang yang tidak tahu akan berpikir bahwa aku berhutang padamu. Longkin melotot marah padanya. Serigala bermata putih itu tertegun. Ia mengendalikan emosinya, membungkuk, dan berkata, Maafkan aku. Aku sungguh-sungguh minta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Lebih seperti itu. Longkin bergumam, tetapi sikapnya sangat arogan. Sikapnya adalah dia tidak menerima permintaan maafnya. Serigala bermata putih tak dapat menahan rasa marahnya. Kamu bilang sikapku tidak baik. Baiklah, aku akan mengubah sikapku. Sikapku sekarang sudah cukup baik, tapi kamu bersikap dingin padaku. Apa maksudmu? Jika kamu tidak menjawab, aku anggap kamu telah menerima permintaan maafku. Serigala bermata putih bertanya. Apapun. Longkin melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun ekspresinya menjadi sangat melunak. Aku tidak bisa memahami pikiran seorang wanita. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, dia menatap Longkin dan berkata, Baiklah, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ada apa? Longkin curiga. Mari kita bertengkar di masa mendatang. Kata Serigala bermata putih. Hmm. Longkin menoleh menatap Serigala bermata putih. Saya khawatir semua orang akan salah paham. Sekarang semua orang sudah membicarakan bahwa kami dicurigai sedang menggoda. Jadi, menurutku kita harus lebih tenang di masa mendatang. Jangan mudah bertengkar. Tidak masalah bagimu. Lagi pula, kamu masih sendiri. Tapi aku berbeda. Aku sudah punya pacar sekarang. Bagaimana kalau kakak Feng salah paham? Kata Serigala bermata putih. Dia sudah diambil. Longkin memutar matanya. Sungguh tidak tahu malu. Dia tidak tahu dari mana dia menemukan kepercayaan diri untuk memuji dirinya sendiri seperti ini. Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih bertanya sambil tersenyum. Dia tidak merasa ada yang salah dengan memuji dirinya sendiri seperti ini. Kamu berani bertanya. Sekalipun semua orang salah paham, akulah yang akan paling menderita. Bagaimanapun juga, aku seorang wanita. Lagi pula, apakah salah jika aku melajang? Apakah aku pantas untuk tidak beruntung karena aku jomblo? Longkin berkata dengan marah. Bukankah pria dan wanita sekarang setara? Serigala bermata putih memamerkan giginya. Enyah. Wajah Longkin menjadi gelap. Semakin dia berbicara, semakin marah dia. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Serigala bermata putih menganggup dan segera berbalik untuk pergi. Ia takut jika hal ini terus berlanjut, mereka akan bertengkar lagi. Menatap punggung Serigala bermata putih yang pergi tanpa menoleh ke belakang, Longkin merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Bahkan dia sedikit bingung dengan emosi yang tidak dapat dijelaskan ini. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak lama setelah itu, Kin Feiyang dan Frenzy datang. Melihat Serigala bermata putih yang linglung dan terdiam dengan kepala tertunduk, dan bahkan tidak menyadari bahwa ia telah menginjak tanaman obat di ladang tanaman obat, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Ah. Serigala bermata putih itu gemetar. Dia menatap Kin Feiyang dan Frenzy dan bertanya dengan bingung, Mengapa kalian ada di sini? Kau masih belum menyadari kami. Keduanya saling memandang. Anak Serigala ini tampak agak aneh. Apa yang sedang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Serigala bermata putih melotot ke arah keduanya. Apa yang kau katakan pada Longkin? Frenzy penasaran. Tidak ada apa-apa. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dia melotot ke arah Frenzy dan berkata, Mengapa kamu seperti wanita, suka bergosip? Apa hubungannya denganmu? Frenzy tercengang. Dia menoleh untuk melihat Kin Feiyang dan bertanya dengan curiga, Apakah dia mengalami semacam rangsangan? Siapa tahu? Kin Feiyang mengangkat bahu. Ada apa? Serigala bermata putih memandang keduanya dengan tidak sabar. Sebenarnya, ketika dia berbalik untuk meninggalkan Longkin, Sebuah emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Lebih-lebih lagi. Emosi yang tidak dapat dijelaskan ini semakin lama semakin kuat. Jadi dia sedikit mudah tersinggung. Tidak ada yang serius. Aku cuma ingin kamu jalan-jalan. Kin Feiyang tertawa. Aku sedang tidak mood. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan berjalan melewati keduanya. Kin Feiyang dan Frenzy saling berpandangan. Namun setelah melangkah beberapa langkah, Serigala bermata putih tiba-tiba berhenti, Merenung sejenak, lalu bergumam, Senang rasanya bisa keluar dan bersantai. Kemudian. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kin Feiyang dan pria lainnya, Dan mendesak, untuk apa kalian berdiri di sana. Ayo pergi. Hah. Keduanya tercengang. Bukankah dia sedang tidak mood? Titik. Kota King Tian. Dia tidak lagi asing dengan kota ini. Namun. Ini adalah pertama kalinya Kin Feiyang dan dua orang lainnya memasuki kota ini. Ketiganya mengubah penampilan mereka dan bergegas ke langit di atas kota. Para penjaga kota datang untuk menginterogasi mereka, Tetapi ketika mereka mengeluarkan token penegah hukum tertinggi gunung, Mereka tidak berani bertanya apapun dan langsung membiarkan mereka pergi. Saat itu. Kin Feiyang selalu menyimpan tanda identitas yang diberikan oleh makhluk tertinggi ras manusia, Karena itu pasti berguna di masa depan. Meski kali ini mereka tidak mengenakan seragam penegah hukum, Asal punya token sudah cukup untuk bisa lewat tanpa halangan. Di sebuah restoran. Mereka bertiga duduk di aula. Karena mereka tidak mengenakan seragam penegah hukum dan telah menyimpan token, Tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua jenis diskusi tidak ada habisnya. Apa hasil pertempuran antara Kin Feiyang dan Raja di tanah hampa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saya tahu sedikit. Benar-benar. Tentu saja, saat itu aku berada di Voight Land, Tapi pintu masuk ke Star River di Segel, Jadi aku tidak bisa memasuki Star River untuk menyaksikan pertempuran dengan mataku sendiri. Begitu kata-kata itu keluar, Segera timbul rasa penasaran semua orang di aula. 4.200 Kin Feiyang dan dua orang lainnya juga melihat ke arah itu dengan penuh minat. Ternyata itu adalah seorang pria kekar yang mengenakan pakaian biasa dengan wajah penuh janggut, Terlihat agak lusuh. Kamu bisa, tapi anggur hari ini. Pria berjanggut itu melirik orang-orang di aula. Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya, Maknanya cukup jelas. Paman, aku akan mentraktirmu anggur ini. Seorang pemuda berjubah brokat tertawa bangga. Bagaimana saya bisa menerimanya? Pria berjanggut itu melambaikan tangannya dengan cepat. Tepat ketika pemuda berpakaian brokat itu mengira pria kekar itu akan bersikap sopan kepadanya, Pria berjanggut itu memberi isyarat kepada pelayan yang tidak jauh dari situ. Hah! Semua orang menatap laki-laki kekar itu dengan bingung. Pelayan itu berlari ke meja pria kekar itu. Berikan aku 10 toples nektar Tuhan. Lelaki berjanggut itu berkata sambil tersenyum, Lalu menunjuk ke arah pemuda yang berpakaian brokat, Taruh saja di rekening adik kecil itu. Hah! Pria muda di mulut brokat itu berkedut. Dia benar-benar berpikir bahwa dia akan bersikap sopan kepadanya. Tampaknya dia terlalu naif. Pelayan itu juga tercengang dan tidak bisa menahan diri Untuk tidak melihat ke arah pemuda berpakaian brokat itu dan bertanya, Tuhan muda, Anda lihat. Ayo, ayo, ayo. Pemuda berbaju brokat itu tidak berdaya. Karena dia sudah mengatakannya, bagaimana dia bisa menariknya kembali. Oke. 10 toples nektar Tuhan akan segera dikirim. Pelayan itu segera berteriak dan berbalik untuk pergi. Kakak, bisakah kau memberitahuku sekarang? Pemuda berpakaian brokat itu merasa amat tertekan. Dia sering datang ke restoran ini dan tahu harga nektar Tuhan. 10 toples nektar Tuhan akan menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya. Wajah pemuda berbusana brokat itu menjadi gelap. Masih membuat orang penasaran. Setelah beberapa saat, Beberapa pelayan berlari mendekat sambil membawa dua toples Dan dengan rapi menaruhnya di meja pria kekar itu. Pria kekar itu tidak sabar untuk membuka toples itu. Naga anggur. Mata serigala bermata putih dan orang gila berbinar. Itu adalah anggur yang luar biasa. Kerajaan ilahi ini sungguh tidak biasa. Membayangkan saja restoran sekecil itu ternyata punya anggur nikmat yang tersembunyi di dalamnya. Pria berjanggut itu memegang toples dan menegupnya seperti ikan paus. Setelah beberapa saat, toples itu dikosongkan. Lelaki berjanggut itu akhirnya meletakkan altar dengan puas, Lalu menoleh kepada pemuda berbaju brokat dan berkata penuh terima kasih, Terima kasih, adik kecil. Terima kasih kembali. Pemuda berpakaian bordir itu melambaikan tangannya sambil tersenyum palsu. Tidak seorang pun tahu tentang pertempuran di Bimasakti. Karena pintu masuk ke sungai bintang di segel, tidak seorang pun dapat memasuki sungai bintang. Kata pria berjanggut itu. Lalu apa yang sedang kamu bicarakan? Wajah pemuda berjubah brokat itu berubah hitam dan dia segera melangkah maju untuk mengambil sisa nektar dewa. Adik kecil, jangan khawatir, jangan khawatir. Biarkan aku menyelesaikannya. Pria berjanggut itu buru-buru menghentikan pemuda berjubah emas itu dan berkata sambil tersenyum, Meskipun aku tidak menyaksikan pertempuran di sungai bintang dengan mataku sendiri, ketika raja dan yang lainnya keluar dari sungai bintang, aku masih bisa melihat banyak petunjuk. Pemuda berpakaian bordir itu menarik lengannya dan mengerutkan kening. Petunjuk apa? Lelaki berjanggut itu berkata, Yang Mulia, Raja Ilahi, penguasa umat manusia, saat itu berada dalam keadaan jiwa yang tersisa. Apa? Keadaan jiwa yang tersisa? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Itu benar. Menurut spekulasi kami, mereka pasti terluka parah oleh Qin Fei Yang. Pikirkanlah, bahkan raja dan dua lainnya dipukuli sampai hanya jiwa mereka yang tersisa. Anda dapat membayangkan betapa intensnya pertempuran di galaksi itu. Kata pria berjanggut itu. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa raja dan dua orang lainnya telah terluka parah sebelum memasuki Sungai Bintang. Hanya saja, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati area pusat di tanah kekosongan, sehingga mereka mengira kalau raja dan dua orang lainnya telah terluka parah oleh Qin Fei Yang di Sungai Bintang. Dan Neptunus, Dewa Naga, dan lelaki tua dari dinasti tengah, meskipun mereka tidak mengalami luka apapun, wajah mereka sangat jelek. Jelas sekali. Qin Fei Yang pasti memiliki keunggulan dalam pertempuran di Sungai Bintang. Pria berjanggut itu tersenyum. Yang Mulia, Raja Dewa, Penguasa, Neptunus, Dewa Naga, dan para ahli dari dinasti tengah. Mereka adalah barisan yang sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Qin Fei Yang. Monster macam apa orang ini? Semua orang tidak percaya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan dia monster. Tetapi, sebelumnya, berita lain datang dari benua timur. Sepertinya Qin Fei Yang kalah dalam pertempuran ini. Pria berjanggut itu mengerutkan kening. Apa? Qin Fei Yang kalah. Semua orang tercengang. Iya. Konon kabarnya berita itu disebarkan oleh ras binatang. Mereka mengatakan bahwa ada dua orang jenius hebat di dinasti tengah, yang satu bernama Lu Yun Tian dan yang lainnya bernama Lu Yun Feng, yang merupakan sepasang saudara. Menurut berita yang dirilis oleh ras binatang, kedua saudara itu sangat kuat. Pada akhirnya, tampaknya Qin Fei Yang dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Kata pria berjanggut itu. Mustahil. Qin Fei Yang memiliki tiga ribu inkarnasi, makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, dan mata surga. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Banyak orang tidak percaya. Jadi, aku tidak bisa memastikan apakah berita yang dirilis oleh Bis Rache itu benar atau salah. Tapi apapun yang terjadi, yang menderita dalam pertempuran ini pastilah Raja dan yang lainnya. Pria berjanggut itu menggelengkan kepala dan mendesah. Kenapa kamu mendesah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Pemuda berjubah brokat itu memutar matanya. Berita ini tidak sebanding dengan sepuluh toples nektar dewa. Meskipun aku tidak cukup kuat, aku masih anggota kerajaan ilahi. Seperti kata pepatah, kita terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Fakta bahwa Raja dan yang lainnya dikalahkan oleh Qin Fei Yang juga merupakan penghinaan bagiku. Aku merasa sedih dan marah. Pria berjanggut itu mendesah. Kemudian, dia memeluk sebotol anggur lagi dan meneguknya. Mendengar hal itu, orang-orang di sekitar pun terdiam. Ya, mereka semua adalah anggota kerajaan ilahi. Mereka terikat bersama dalam suka maupun duka. Mengapa kita tidak pergi dan berperang melawan Qin Fei Yang? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Mendengar ini, kelopak mata Qin Fei Yang berkedut. Dan itu menimbulkan kemarahan publik. Tampaknya semua yang dilakukannya sekarang adalah untuk kebaikan rakyat kerajaan ilahi. Secara logika, dia seharusnya berterima kasih padanya. Perang salib. Lupakan. Meskipun jumlah mereka besar, kekuatan Qin Fei Yang jauh melampaui batas kalimat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatannya sendiri sekarang sudah cukup untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Jadi, kita, orang biasa, tidak seharusnya ikut bersenang-senang. Pria berjanggut itu menggelengkan kepalanya. Ya, dengan kekuatan kita, kita hanya akan menambah kekacauan. Pemuda berjubah brokat itu mengangguk. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Orang-orang ini masih sedikit rasional. Ada berita terkini. Pada saat ini, diiringi suara gemuruh yang tergesa-gesa, seorang pemuda berpakaian hitam bergegas menghampiri dari helikopter tempur. Dalam sekejap, semua orang di aula itu mendongak. Pemuda berpakaian hitam itu menarik nafas beberapa kali, melirik orang-orang di aula, lalu berjalan ke arah pemuda berjubah brokat dan berkata, Saudara Zhao, beberapa saat yang lalu, ada berita dari benua timur bahwa seorang pria bernama Qin Batian muncul di Pulau Dewa Laut. Apa? Qin Batian. Pemuda berjubah brokat itu tiba-tiba berdiri. Yang lainnya juga bersemangat. Qin Batian ini sebenarnya adalah leluhur Qin Fei Yang, dan kekuatannya juga sangat mengerikan. Pada saat yang sama, mata Qin Fei Yang dan dua orang lainnya juga dipenuhi keraguan. Qin Batian. Mengapa leluhurnya ada di benua timur? Tunggu. Qin Batian yang disebutkan orang ini bukanlah leluhurnya, tetapi pemuda misterius itu. Karena pemuda ini selalu berpura-pura menjadi Qin Batian. Semenjak masuk kerajaan ilahi, pemuda itu pergi sendirian, dan tak ada kabar tentangnya sampai sekarang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan muncul di Pulau Dewa Laut sekarang. Mengapa dia pergi ke Pulau Dewa Laut? Mungkinkah dia mendengar tentang setan batin dan Lu Ji Ajin dan ingin mengalaminya sendiri? Apakah kamu benar-benar Qin Batian? Sigila berdiri, menatap pemuda berpakaian hitam itu, dan bertanya. Pemuda berpakaian hitam itu melirik Sigila dan mengangguk. Ya, karena aku punya teman yang sudah bergegas ke Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut. Sigila bergumam, mengeluarkan beberapa ratus batu jiwa, melemparkannya ke meja, dan bangkit untuk membuka lorong ruang waktu. Hem. Semua orang memandang Sigila dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa dia telah menguasai hukum ruang dan waktu. Ayo pergi. Sigila memandang Qin Feiyang dan Serigala bermata putih lalu berkata. Ketiganya langsung masuk. Saudara-saudara, bawalah kami bersamamu. Pemuda berjubah brokat itu berteriak, membuang cangkir anggur di tangannya, dan bergegas berlari menuju lorong ruang waktu. Pemuda berpakaian hitam itu juga segera mengikutinya. Pria berjanggut itu memutar matanya, menyingkirkan delapan toples nektar dewa yang tersisa di atas meja, dan berlari menuju lorong ruang waktu. Tuan muda, Anda belum membayar tagihannya. Melihat hal itu, pelayan rumah makan itu buru-buru berteriak kepada pemuda berjubah brokat itu. Tuliskan saja di tagihan saya, nanti saya bayar di lain hari. Pemuda berjubah brokat itu berkata tanpa menoleh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.